Fire! Prepare the cannon! Film dibuka dengan pertempuran di tengah medan perang berkecaya. Di mana pasukan saling membantai satu sama lain. Selayaknya singa yang mengamuk terlihat seseorang tengah membantai pasukan-pasukan musuh yang menerjangnya. Tak lama kemudian, dia mendengar bisikan-bisikan yang menghentikan pergerakannya. Laki-laki itu sedang terdiam. Yang kemudian, secara mendadak dia diterjang oleh seseorang dengan sebuah pedang yang membuatnya segera terbangun dari mimpi. Keluar dari tenda, dia melihat perkemahan pasukannya dan sebuah tembok besar. Tembok itu ialah tembok Konstantinopel. Setiap kekaisaran memiliki awal mulanya. Ditempa dengan darah, baja, kekayaan, dan sebuah penaklukan. Dari sebuah pembantaian, satu penguasa akan muncul sebagai pemenang dan mengubah jalannya sejarah selama 300 tahun ke depan. Agar satu kekaisaran dapat bangkit dan kekaisaran lain harus jatuh. Pada tahun 1453, Kaisar Romawi Konstantinus XI dan Sultan Mehmed II dari Kesultanan Turki Usmani melancarkan serangan besar memperebutkan Konstantinopel. Yang mana sudah 23 pasukan mencoba penaklukan kota legendaris ini dan semuanya gagal. Membicarakan Konstantinopel, Konstantinopel sendiri adalah kota yang ditakdirkan menjadi pusat dunia. Selayaknya sebuah engsel di antara penghubung antara Asia, Eropa, Laut Hitam, wilayah Mediterania, dunia Balkan. Bahkan negara-negara kota Italia menjadikannya memiliki lokasi sangat strategis. Selain juga merupakan kota terbesar di Mediterania, kota ini selalu disebut sebagai tanah perjanjian. Karena lokasinya strategis, konon siapapun yang menguasai Konstantinopel akan menguasai dunia. Pada tahun 1451 atau kurang lebih 2 tahun sebelum pengepungan, pelindung dan penguasa Konstantinopel adalah Kaisar Konstantinus XI. Seorang autokrat Bizantium yang melebihi para kaisar Romawi sebelumnya. Yang memiliki sifat sangat berani serta berprinsip. Rela mengorbankan semuanya, segalanya demi untuk melindungi Konstantinopel. Tapi ancaman terbesar bagi 1.100 tahun pemerintah Romawi adalah seteru lama mereka, para pemimpin Ottoman. Orang-orang para mantan Panglima Perang dan pengembaraan Anatolia yang membangun kekaisaran yang berkembang dari Asia hingga menjangkau sampai ke Eropa Timur. Berawal dari kematian Sultan Ottoman Murad II yang merupakan ayah Mehmed pada tahun 1451, mengakibatkan serangkaian peristiwa yang membawa Ottoman dan Romawi ke ambang peperangan. 2,5 tahun sebelum pengepungan, sejauh 321 km dari Konstantinopel Putra Sultan Murad II, yaitu Mehmed II, telah mengabdi sebagai gubernur Manisa di Provinsi Aegea untuk hidup beberapa tahun. Dengan kondisi setengah terasing sebagai hukuman setelah bertengkar dengan anggota istana ayahnya. Tak lama kemudian, Zaganus Pasa, yang merupakan orang kepercayaan Mehmed, datang dan memberikan kabar bahwa ayahnya telah wafat dan memberikan informasi tentang tersebarnya desas-desus. Bahwa Wazir Agung atau Perdana Menteri dan para anggota lain di istana sedang membahas rencana untuk seorang pengganti. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas pergi ke ibu kota dengan kuda. Mehmed langsung berangkat ke Adrianopel untuk mengklaim tahta miliknya. Selayaknya hukum rimba di masa itu, setiap anggota kekaisaran memiliki hak yang sama atas klaim tahta. Sehingga mereka harus saling memperebutkannya, di mana yang kuat akan menang dan yang kalah akan tersingkir. Sesampai di Adrianopel, Mehmed disambut oleh Wazir Agung. Cendarli Halilpasha Tangan kanan ayahnya yang merupakan pejabat setara Perdana Menteri Kekaisaran. Di mana, saat ada Sultan baru yang akan mewarisi tahta kekaisaran, pasti akan ada bentrokan dengan Wazir Agung ayahnya. Wazir Agung ayahnya ini harus dikendalikan. Karena jika lepas kontrol, maka Sultan lah yang akan menjadi boneka dari Wazir Agung tersebut. Dengan tangan terbuka, Mehmed disambut Halilpasha. Namun, Mehmed sendiri tahu bahwa itu bukanlah maksud sebenarnya dari Wazir. Karena saat itu, pintu langsung ditutup oleh para penjaga. Mehmed membuktikan bahwa dia bukan Sultan yang lemah. Mehmed pun turun dari kudanya dan meminta ketundukan Sang Wazir dengan menyodorkan tangannya. Lalu Mehmed membuka sarung tangannya dan Wazir pun terkejut atas keberanian Mehmed ini. Lalu seketika, Wazir itu mencium tangan Mehmed dan menyatakan ketundukannya. Dengan tekanan sebagai Sultan di usia 19 tahun, di mana sebagian orang memandangnya belum terlalu matang, Mehmed memandang kursi kekuasaan dan teringat masa lalu. Di mana, saat ia diturunkan dulu dan diasingkan karena melawan perintah ayahnya. Lalu tiba-tiba, datang seorang wanita yang menyadarkan lamunan Mehmed. Wanita itu merupakan ibu tiri Mehmed bernama Mara Brankovic. Mara merupakan salah satu sekutu terkuat Mehmed di ibu kota. Datang ingin melihat bagaimana Sultan Muda itu akan memerintah. Terinspirasi atas perkataan Alexander Agung saat dia naik tahta yang mengatakan pada akhirnya di saat semua usai yang terpenting adalah apa yang telah kita lakukan. Mehmed yang naik ke singgah sana berambisi untuk mencapai pencapaian tertinggi yaitu merebut Konstantinopel yang merupakan mimpi semua orang. Lalu kita dibawa ke adegan Mehmed yang hendak menemui Dewan Penasehat. Zakanos Pasha mengingatkan Mehmed bahwa para pejabat akan mencoba mempermalukan dirinya kembali. Tapi Mehmed sendiri malah merasa tertantang. Saat itu, Dewan Penasehat Mehmed sendiri terbagi dalam dua kubu. Antara para penasehat muda dipimpin Zakanos Pasha dan para menteri ayahnya yang meragukan kepemimpinan dirinya. Sebuah keraguan yang merebak keluar dari ibu kota hingga sampai di telinga musuh Ottoman. Dan tidak perlu waktu lama, sebuah pemberontakan dipimpin Panglima Perang Turki seorang rival Mehmed mencoba menguji Sultan Muda ini dengan merampok tanah Ottoman di Anatolia. Tetapi, dengan mudah Mehmed dan pasukannya menghancurkan pemberontakan itu. Tapi, itu bukanlah ancaman bagi pemerintahan Mehmed. Ancaman itu mulai datang dari musuh lama Ottoman, yaitu bangsa Romawi pada akhir tahun 1451. Lalu, Mehmed menanyakan mengenai berita dari mata-mata mereka di Konstantinopel kepada para menterinya. Menteri itu berkata, Romawi telah mengirimkan permintaan yaitu mengancam akan membebaskan pamannya Mehmed yang bernama Orham. Jika mereka tidak melipat kendakan pembayaran untuk keamanan dan pemeliharaannya yang berada di Bizantium. Karena Orham ini mempunyai hak klaim atas tahta kekaisaran Ottoman. Jadi, pembebasan Orham ini direncanakan untuk mengancam suang Sultan Muda. Yang apabila pamannya Orham ini dibebaskan, kemudian diberi sedikit uang dan dukungan yang nantinya diharapkan bisa menggulingkan kekuasaan milik Mehmed. Dan ternyata, sebenarnya Konstantinos salah perhitungan. Tindakan yang mereka lakukan ini malah menjadi sebuah kesalahan amat buruk. Dimana, Sultan menganggap ini sebagai pernyataan perang dan bisa menjadikan ini sebagai kasus untuk menyatakan perang dan mendapatkan dukungan. Menanggapi ancaman Romawi itu, Mehmed mengungkapkan rencananya yang bernama Rumeli Hisara atau benteng di negeri Romawi. Mehmed memerintahkan untuk membangun benteng bersenjatakan meriam-meriam berlokasi strategis di sisi Eropa dari Selat Bosporus. Yang memutus semua pasokan dan bantuan militer dari sekutu Romawi di Laut Hitam. Yang membuatnya dijuluki sebagai pemotong tenggorokan. Mendengar rencana itu, Halil Fasha mengingatkan bahwa ini bukan diplomasi, tetapi tindakan perang. Dan meminta Sultan untuk mempertimbangkan kembali rencananya. Karena dengan adanya benteng di wilayah Romawi, Romawi pastinya akan terprovokasi. Tetapi dengan santai, Sultan berkata, Apapun yang ada di dalam tembok Konstantinopel adalah milik Romawi. Sementara di luar adalah milik mereka dan menyuruh Halil untuk pergi karena dia terus menolak usulan Sultan ini. Terlepas dari ketidaksetujuan Halil Fasha, pembangunan tetap dilakukan dan secara mengejutkan selesai hanya dalam 4,5 bulan. Membawa bangsa Ottoman dan Romawi selangkah lebih dekat kepada peperangan. Atas hal itu, Kaisar Konstantinus mengirim utusan ke Istana Mehmed untuk memprotes pembangunan ini. Tetapi segera diusir oleh Mehmed. Tak kenal menyerah, Konstantinus mengirim lebih banyak utusan dan juga membawa banyak hadiah beserta pesan untuk Sultan Mehmed. Konstantinus negosiasi dengan Mehmed. Bisakah setidaknya kami pastikan ini bukan serangan pada Konstantinopel? Adegan berlanjut dengan Sultan Mehmed tidak seperti sebelumnya, seorang yang ramah. Kali ini, Sultan sudah tidak segan lagi. Mehmed mengeksekusi para utusan itu dan membiarkan salah satu hidup untuk membawa kepala mereka. Seolah memberikan pesan ke Kekaisaran untuk menyimpulkan sendiri maksud Sang Sultan. Dengan adanya peristiwa itu, keributan pun terjadi di Dewan Konstantinus. Dengan berapi-api, mereka menyuarakan untuk membalas perbuatan Mehmed dan memberikan pelajaran pada bocah baru naik tahta itu sebagai tanda tamparan Romawi kepada Mehmed. Sertai gelap tawa. Konstantinus pun menanyakan siapa yang akan menyampaikan tamparan itu dan menantang mereka. Sehingga membuat mereka terdiam. Tidak seperti mereka yang meremehkan Mehmed, Kaisar berpikir bahwa Mehmed adalah ancaman nyata. Tapi kekuatan bukanlah jawaban. Karena Konstantinus juga menyadari betapa lemahnya keadaan mereka sekarang. Lalu Konstantinus menyampaikan, Romawi harus menghindari konfrontasi sampai bantuan Katolik tiba di Eropa. Tapi mendengar hal itu, tangan kanan Kaisar, Grand Duke atau Perdana Menteri yang bernama Lukas Notaras memprotes Kaisar. Dengan mengatakan, jika umat Katolik adalah satu-satunya harapan kita, maka celakalah kita. Notaras lebih baik melihat sorban daripada topi kardinal di dalam tembok. Konstantinopel adalah pusat kekristenan ortodoks, seperti mayoritas warga kota dari Istana Kaisar. Lukas Notaras sendiri adalah orang Yunani dan Kristen ortodoks yang tak percaya pada gereja Katolik Eropa akibat perpecahan yang terjadi 4 abad sebelumnya. Sebagai informasi, pada perang salib keempat sekitar 4 abad sebelumnya, bukanlah muslim yang menghancurkan mereka. Tetapi justru tentara salib mereka sendirilah yang merampok, merampas, membantai saudara mereka sendiri di Konstantinopel karena tergiru oleh kemewahan Konstantinopel. Tapi menghadapi ancaman Ottoman, kota Konstantinopel sangat membutuhkan tentara dan kapal dari Sri Paus. Lalu, keributan pun pecah oleh kedua kubu yang setuju dengan Kaisar maupun Notaras. Kaisar mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan, kita semua saudara di mata Tuhan dan mengatakan bahwa saat ini telah ada utusan yang dikirim ke Fatikan, serta ke semua Istana Eropa untuk mengamankan barisan pertahanan mereka. Selain itu, sudah ada pasukan bayaran Jenova yang menuju ke kota ini. Atas keputusan itu, pujian untuk Sang Kaisar dilontarkan. Tapi untuk Notaras, yang merupakan orang terkaya dan merupakan saudagar di Konstantinopel sendiri, kecewa dan berpikiran lain. Selain karena alasan pertama tadi, karena kepentingan bisnis dari mulai Anatolia hingga Italia. Tidak ada kerugian lebih besar dalam perang melawan Ottoman selain diri Notaras. Sehingga, Notaras pun memerintahkan untuk mengirimkan berita ini kepada orang Ottoman yang dikenalnya. Adegan berlanjut, keseorang pria berjubah masuk ke sebuah bar menemui Notaras. Ternyata, orang itu adalah Halil Pasya yang bermuka masam dan mengatakan bahwa Sultan Muda yang memiliki sifat angkuh dan ambisius tidak akan terpengaruh untuk mengakhiri perang. Notaras sendiri berusaha membujuk Halil Pasya dengan mengatakan bahwa perang ini buruk untuk semuanya. Selain untuk Notaras, itu juga buruk untuk kepentingan Halil Pasya di ibu kota. Sebagai seorang pedagang, Lukas Notaras yang merupakan orang terkaya di negeri Balkan mencoba berada di semua pihak demi keuntungannya sendiri. Kemudian, Notaras membicarakan mengenai isu Kaisar ingin membebaskan pangeran Orhan dan mempersenjatainya. Yang segera dibalas oleh Halil Pasya, apakah maksudnya adalah dengan meminum wine anggur? Membuat mereka berdua tertawa, karena sebagaimana diketahui, pangeran itu tidak dikenal dengan ketengkasannya, melainkan oleh tabiat buruk dirinya. Notaras bersikeras meminta Halil Pasya untuk memujuk Sultan untuk berdamai dengan Kekaisaran. Bahwa Notaras pun bisa meyakinkan Kaisar untuk bersepakat untuk menghindari perang dengan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Mendengar akan hal itu, Halil Pasya berdiri dan kembali memberitahu bahwa Sultan tetap bersikeras ingin merebut kota Konstantinopel. Lalu Notaras pun mengancam bahwa dirinya tak suka jika memikirkan Halil Pasya sekarat di sisi Sultan dalam perang yang dapat dihindari dengan mudah. Tapi, Halil Pasya kemudian justru membalas Notaras, jika pihak Kaisar yang kalah, dia akan berada di barisan depan dalam pemenggalan lukas Notaras teman lamanya. Kemudian Halil Pasya pun pergi, dan tanpa mereka sadari, seseorang tengah mengintai pertemuan Notaras dan Halil Pasya. Ternyata, itu adalah mata-mata Sultan. Dapat informasi dari mata-matanya, Sultan marah besar tetapi segera disuruh bersabar oleh ibu tirinya serta dinasehati agar tetap menjaga Halil Pasya agar selalu berada di sisinya karena pengaruh Halil Pasya ini begitu besar. Karena bagaimanapun juga, Mehmed adalah Sultan muda yang relatif belum teruji. Baru naik tahta lalu langsung memecat dan mengeksekusi orang, itu tak akan memberikan banyak kawan meski dalam beberapa hal itu adalah taktis. Tapi dalam hal ini, keputusan tersebut Mehmed justru akan menjadi bemerang bagi Mehmed. Sang ibu menambahkan dengan menasihati Mehmed agar menggunakan strategi dengan mengandalkan kecerobohan Halil Pasya sendiri demi keuntungannya. Kemudian di tengah malam, Zakanos Pasya beserta dua pengawalnya menggedor pintu milik Halil Pasya. Dan menyuruhnya untuk menghadap Sultan sekarang juga. Dengan buru-buru, Halil Pasya berpakaian serta mengambil sekantung emas dia menghadap Sultan. Berkeringat dingin, Halil Pasya berlutut dan menyodorkan sekantung emas meminta izin untuk bicara. Mehmed pun mengambil kantung itu, lalu menanyakan untuk apa itu. Kemudian, Halil Pasya segera menjelaskan bahwa itu merupakan tradisi apabila seseorang dipanggil tengah malam oleh Sultan seperti ini. Mehmed pun mengembalikan emas itu. Sultan mengatakan tidak membutuhkan emas, tapi telinga Halil. Dan sang Sultan kemudian mengatakan bahwa dia baru saja terbangun dari mimpi. Dan sebuah mimpi di mana dia melihat ayahnya, para luhurnya, houseman yang menunjukkan jalan ke depan. Yaitu jalan yang membawa ke Konstantinopel dengan gerbang-gerbang kota yang bergerak lalu membuka. Kemudian, membuat saat itu Sultan langsung berjalan ke Hagia Sofia. Di mana, di sana Mehmed melihat apel merah atau tahta diberikan kepadanya. Sultan menambahkan bahwa Allah SWT telah mengirimkan penglihatan kepadanya, yaitu memerintahkan Sultan untuk merebut Konstantinopel. Sehingga, Mehmed tidak memiliki pilihan selain menuruti kehendak Allah SWT. Mehmed juga menambahkan bahwa dalam mimpinya itu Halil Pasha yang juga merupakan seorang guru yang berbakti, pelayanannya yang setia serta komandan pasukannya yang menakutkan dan sepenuhnya berkomitmen pada takdir mereka. Juga berada di sisi Sultan saat penaklukan itu. Dan pada akhirnya, nampaklah kata-kata Mehmed itu begitu merasuk ke jiwa Halil Pasha. Dan mulai saat itu, Halil Pasha mendukung penuh rencana sang Sultan. Dengan ini, Mehmed memainkan posisinya dengan sangat bijak. Dia bisa memenangkan Pasha juga bisa memanfaatkannya. Karena sebagai wazir agung, Chandarli Halil Pasha adalah orang terkuat kedua di Kekaisaran Ottoman. Sehingga Sultan Muda harus mendapatkan dukungan penuh darinya untuk menyerang Konstantinopel. Setelah peristiwa malam itu, maka tidak ada lagi penghalang Sultan untuk menyalakan api peperangan. Tungku-tungku dinyalakan dan semua persiapan perang pun dilakukan. Dalam enam bulan, Mehmed dapat mengumpulkan pasukan sebanyak 80 ribu orang dan siap maju ke Konstantinopel. Tidak perlu menunggu lama, pasukan Mehmed segera merebut dan menghancurkan sisa-sisa pos pasukan Romawi dari wilayah di sekitar Konstantinopel. Sehingga, makin mengasingkan keberadaan Konstantinopel itu sendiri. Bahkan sebelum peperangan yang sebenarnya dimulai. Untuk peperangan ini, tambahan terbesar mesin perang Ottoman belum tiba. Lalu dipanggilah ke istana menghadap Sultan, Orban dan anaknya Yaakob, yang merupakan pembuat meriam dari Hungaria yang bernama Kristen. Orban memberikan gambaran mengenai cetak biru sebuah meriam raksasa yang dinamai Basilika. Yang menurut dirinya dapat meruntukkan tembok Theodosian Konstantinopel yang konon tidak bisa tertembus. Sultan pun menanyakan Orban yang sebagai orang Kristen, kenapa dia tidak menawarkan senjata ini kepada Konstantinopel. Yang segera dijawab oleh Orban bahwa ini semua masalah harga. Konstantinopel tidak bisa membayar harga atas pengetahuan Orban. Sehingga, dia memilih menawarkan kepada Sultan yang Orban tahu bahwa Sultan dapat membayarnya. Sultan pun penasaran atas berapa harga yang ditawarkan oleh Orban. Yang tanpa basa-basi segera menjawab berharga 10.000 dukat. Tapi, meskipun tertawa seperti itu, Sultan pun menyetujui bahkan akan menjanjikan harga 4 kali lipat dari biaya yang ditawarkan Orban jika meriam itu benar-benar dapat berhasil meruntukkan tembok Konstantinopel. Orban diharuskan membuat senjata itu siap dalam 3 bulan. Meskipun senang atas kemurahan hati sang Sultan itu, tapi Orban sendiri agak pusing oleh waktu yang telah ditetapkan oleh Sultan. Dimana, seharusnya itu dilakukan berbulan-bulan lamanya. Tapi, dengan hadiah sebesar itu dan Orban dengan pedenya, tanpa berlama-lama, proses pembuatan basilika pun segera dimulai. Meriam basilika ini adalah meriam terbesar yang pernah dibuat pada masa itu. Dengan pengibaratan, saat dinyalakan, hewan-hewan akan pingsan di ladang. Para wanita akan tiba-tiba melahirkan karena bunyinya yang sangat keras. Meriam itu memuntahkan bola meriam berdiameter 2,5 meter sejauh 1,6 kilometer. Pembuatan meriam basilika sangat menganggumkan dan visi untuk membuat senjata seperti itu adalah sungguh hal yang luar biasa. Terutama, pada masa awal itu, senjata rawan meledak. Kita bayangkan saja, sebuah tabung logam besar yang dimasukkan bubuk musiu, lalu kita bakar agar proyektil keluar. Dengan kemungkinan besar bisa meledak di wajah. Di sisi lain, Konstantinopel juga memiliki senjata rahasia tersendiri mereka adalah tentara bayaran dari Genova. Yang bernama Giovanni Giustiniani Longo, yang disambut meriah oleh rakyat Konstantinopel. Giovanni merupakan sosok gagah yang juga terkenal sebagai ahli dalam mempertahankan kota bertembok. Juga merupakan seorang bajak laut yang menghususkan diri untuk menyerang kapal-kapal dari Mesir. Karena tindakan Giovanni yang begitu parahnya, hingga pemerintah Genova sendiri telah menuntut dia, sehingga membuat Giovanni kabur. Lalu, Giovanni menawarkan jasanya ke Kaisar dan jadi prajurit bayaran agar tidak diadili. Saat penyambutan itu, Giovanni memandang ke atas dan terfokus kepada kecantikan seorang wanita. Setelah penyambutan itu, Kaisar pun menjambut kedatangan Giovanni dalam acara perjamuan. Yang menurut catatan sejarah, Kaisar menjanjikan sebuah pulau Lemnos kepada Giovanni. Lalu, Konstantinus menanyakan kepada Giovanni atas situasi Konstantinopel saat ini. Kemudian, Giovanni menjelaskan dalam perhitungannya Kaisar hanya punya hampir sebanyak 7.000 tentara dan beberapa kecil meriam. Situasi ini memberikan bukan hanya kesan gawat, tapi sangat gawat. Mendengar hal itu, Kaisar meminta dukungan Giovanni untuk menahan pasukan Ottoman sampai bantuan dari Paus diharapkan akan datang beberapa minggu ke depan. Dengan agak kesal, Giovanni mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman bisnisnya, kata harapan itu adalah sesuatu yang akan membunuh dirinya. Kaisar pun memohon dengan sangat karena nasib kota ini ada di tangan Giovanni. Mendengar itu, Giovanni tersenyum dan meyakinkan Kaisar bahwa orang Turki tidak suka mengepung lama-lama, apalagi dengan tembok-tembok besar Konstantinopel. Kaisar pun menjadi sedikit tenang. Lalu, Kaisar menjadikan Giovanni sebagai kepala pertahanan darurat yang diharuskan menjaga tembok sejauh 22,5 km. Terima kasih, Tuhan. Akhirnya, pasukan Ottoman tiba di luar kota Konstantinopel. Yang pada saat itu, hari Paskah yang merupakan hari tersuci dalam dunia Kristen. Karena tak ada pasukan profesional berkeliaran sejak zaman Romawi, orang-orang di Konstantinopel dengan melihat dari atas, besarnya pasukan ini menjadi ketakutan. Seperti halnya Konstantinus sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak berharap hari ini akan tiba. Mehmed berjalan di bedan perang, di mana 23 pasukan termasuk milik ayahnya telah mencoba merebut kota Konstantinopel dan gagal. Takdirnya Mehmed sendiri masih belum pasti. Apakah dia akan sama seperti pendahulunya dan gagal? Ataukah dia akan mengakhiri kegagalan itu dan berhasil membuktikan perkataan Nabi? Sebelumnya, memang ada hadis Nabi Muhammad yang menjadi populer di kalangan Muslim yang kurang lebih seperti ini. Sudah pasti kau bangga Islam akan menaklukkan Konstantinopel. Betapa hebatnya komandannya, komandan bangsa itu. Betapa menganggumkan dan hebatnya pasukan itu nanti. Pasukan bangsa itu. Sebuah hadis yang menjadikan sebagai Mehmed untuk berusaha menjadi penakluk Konstantinopel yang termasyur dan buktikan bahwa Sultan Mehmed adalah orang yang terpilih itu. Di Konstantinopel sendiri, ritual keagamaan juga digelar kepada pasukan yang hendak berperang. Giovanni pun menyapa wanita yang dilihatnya tadi saat kedatangannya yang merupakan putri penasehat kaisar George Francis bernama Therma. Melihat begitu besarnya pesukan Turki, Therma menyayangkan kenapa harus banyak orang yang akan mati. Tapi dijawab Giovanni bahwa memang begitulah medan perang dan dia sendiri tidak berniat untuk mati. Kesokan harinya pada tanggal 6 April tahun 1453, Mehmed mengirimkan tawaran terakhir gencatan senjata kepada kaisar Konstantinopel sebagai tradisi aturan perang Islam. Memberikan mereka kesempatan berubah pikiran guna mengenegosiasikan perjanjian baru. Adalah sebuah kesempatan untuk membebaskan diri dari kemungkinan pertumpahan darah. Sesampai di hadapan kaisar, para utusan mengatakan bahwa Sultan Mehmed akan bermurah hati mengampuni warga-warga kota ini dan tak akan melukai satupun keluarga mereka ataupun harta mereka jika kaisar menyerah secara sukarela. Bahkan rakyat Konstantinopel boleh mempertahankan harta mereka dan tidak akan ada penjarahan sebagai imbalan untuk kaisar membuka gerbang kota ini dan mencium tangan Sultan sebagai tanda ketundukan di mana Sultan Mehmed akan menjadi penguasa tunggal bangsa Romawi. Tapi, tentu saja hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Sang Kaisar. Pembawa pesan pun kembali membawa berita penolakan Konstantinopel kepada Sang Sultan. Maka, Meriam disiapkan dan gemuruh pasukan terdengar di kedua sisi saling memberikan peran mental. Setelah Sultan Mehmed memberikan aba-aba, Meriam pun kemudian ditembakkan. Oke guys, sampai disini dulu alur cerita film Rise of Empires, Ottoman, episode pertama. Adegan diawali dengan keberadaan beberapa orang yang berdiri di luar Konstantinopel dalam jarak yang lumayan jauh. Berdiri di depan tembok Konstantinopel, ayah Mehmed Sultan Murad sedang memandangi tembok kota itu bersama Mehmed dan mengatakan bahwa tembok besar itulah yang mengagalkan upaya Sultan Murad untuk merebut kota itu. Menjawab pernyataan ayahnya itu, Mehmed mengungkapkan pertanyaan. Kenapa mereka tidak menghancurkan saja tembok itu dan dijawab ayahnya? Bahwa tidak ada senjata yang dapat merobohkan tembok perkasa itu. Tapi bukannya patah arah, pernyataan ayahnya itu justru dibalas Mehmed dengan pernyataan tekad kuat. Saya akan menjelaskan kota itu. Sekitar 70 meriam otoman terus-menerus membombardir tembok-tembok Konstantinopel dengan tembakan yang intens mencoba meruntuhkannya. Meskipun Giovanni adalah orang yang memiliki reputasi dalam perang mempertahankan kota, tetapi Giovanni sendiri belum pernah mendapati perang sebesar ini dengan tembakan artileri seintensif ini. Di mana dia harus benar-benar menguras otaknya demi menjaga tiga lapis tembok setinggi 30 meter dan sepanjang 22,5 kilometer ini. Sultan Mehmed tidak menyerah. Sultan justru menganggap bahwa ini adalah sebuah tantangan. Sebuah pencapaian yang bahkan selama 1.100 tahun kota ini didirikan, tidak ada yang pernah berhasil membuahkannya. Dengan meriam raksasa dan puluhan meriam lainnya, Sultan membuat strategi kejutan dan menakutkan mirip pada Perang Dunia II versi abad pertengahan. Meriam raksasa bernama Basilika atau beruang besar itu sendiri adalah meriam terbesar yang pernah dibuat manusia pada zaman itu. Dengan panjang 8 meter, meriam itu dapat menguntahkan peluru seberat setengah ton sejauh 1,6 kilometer yang mana dibutuhkan ratusan lembu untuk menariknya sampai ke Medan Perang ini. Tidak lama, selang penemu meriam itu, Orban, diberitahu anaknya Yaakob bahwa muncul sebuah retakan di badan meriam itu. Meskipun daya tembak meriam ini besar, tetapi meriam ini sendiri belum sempurna dengan waktu pembuatan yang terburu-buru. Meriam itu hanya bisa menembak setiap 3 jam dengan resiko dapat meledak kapan saja. Setelah dibombardir siang malam selama 6 hari, sebagaimana kepala pertahanan, Giovanni benar-benar diharuskan memeras otaknya begitu keras. Dimana Giovanni kemudian memerintahkan pasukannya untuk menumpuk puing-puing reruntuhan untuk membuat ulang tembok. Sebuah keputusan tepat dan efektif, karena puing tembok itu justru berfungsi lebih baik daripada tembok aslinya. Batu-batu puing yang longgar itu justru meredam hentakan peluru meriam yang menghantamnya sehingga lebih sulit untuk dihancurkan. Meskipun setelah 6 hari terus-menerus digempur seperti itu, tembok Konstantinopel itu masih dapat berdiri. Tidak ingin membuat moral pasukannya terus terpuruk dalam badai kehancuran seperti ini, Giovanni berencana keluar membawa 2.000 pasukan profesional miliknya untuk memberikan serangan kecil, yaitu sebuah serangan kejutan kepada Ottoman. Menjadikan pasukan prinses sebagai tank dengan para pemanah di belakangnya. Strategi itu efektif untuk melawan pasukan Ottoman yang banyak terdiri dari unit infanteri beriringan. Selain itu, pasukan Giovanni adalah pasukan veteran profesional yang memiliki pengalaman bertarung dan berperang yang bukan kaleng-kaleng. Sehingga, hal itu menjadikan sebuah pukulan yang begitu besar terhadap Ottoman. Baik korban jiwa atau bahkan yang lebih parah moral pasukan. Melihat kekalahan itu, Sultan marah besar dan segera menghampiri Orban. Menanyakan kenapa meriamnya berhenti menembak. Meskipun telah dijelaskan bahwa meriam itu mengalami kerusakan, tapi Sultan tidak mau dengar dan tetap memerintahkan untuk meriam itu ditembahkan. Sebenarnya, alasan Sultan terburu-buru seperti itu dikarenakan Sultan menyadari bahwa seiring berjalan waktu, Sultan memiliki ancaman baru yang kemungkinan akan datang, yaitu bantuan dari Hungaria dan Eropa. Tidak memiliki pilihan lain, Orban menuruti perintah Sultan dan menyalahkan meriam itu. Alih-alih peluru keluar, yang ada justru retakan di meriam semakin membesar dan meriam itu meledak. Menyebabkan kekacauan dan kehancuran terjadi. Dimana Sultan sendiri mengalami luka parah karena tadi menolak menjauh. Ketika dalam keadaan terluka itu, kita dibawa ke memori Sultan teringat di masa lalu. Sebuah rentetan peristiwa, dimana Sultan dulu dipisahkan dari ibu danya ketika dirinya dipanggil oleh ayahnya ke istana. Dalam usia sekecil itu, Mehmet tiba di ibu kota tanpa teman ataupun orang yang dikenalnya. Dalam kesepian dan kesedihan itu, ibu tiri Mehmet, Mara Brankovic, putri dari Raja Serbia yang dijadikan istri ketiga Sultan Murad, datang mencoba menghibur Mehmet kecil karena merasa nasib mereka sama. Selain itu, karena Mara tidak memiliki anak, maka Mara sudah menganggap Mehmet seperti anaknya sendiri. Dan Mehmet kemudian juga menganggap Mara sebagai ibu kandungnya sendiri. Dipanggil menghadap ayahnya, Mehmet diberitahu bahwa kakaknya Pangeran Ahmad telah meninggal karena penyakit dan kakaknya satu lagi Pangeran Ali meninggal dicekik secara misterius. Sehingga menjadikan Mehmet kini menjadi satu-satunya pewaris tahta. Pada usia sekecil itu adalah masa dimana seharusnya Mehmet bermain dan menikmati waktu anak-anaknya. Mehmet kecil diberikan tanggung jawab besar dengan dia disuruh berhenti bersikap seperti anak-anak dan hendak digemlek dengan pendidikan serta pengajaran untuk menjadi sultan dengan Halil Pasha yang menjadi pengawasnya. Meskipun itu berat, tapi Mehmet menunjukkan bakat yang luar biasa. Dalam usia 12 tahun, Mehmet telah fasih dalam lima bahasa yang berbeda serta menjadikan Alexander Agung sebagai panutannya yang membuktikan bahwa dia adalah anak yang cerdas dan berpendirian teguh sebagai penakluk selayaknya Alexander Agung. Namun bukan tanpa kekurangan. Sejak kecil, Mehmet adalah anak keras kepala yang memiliki sifat susah dikendalikan hingga sering bertengkar dengan ayahnya sehingga seringkali Mehmet harus didisiplinkan dengan cara dipukul rohtan. Sebuah cara keras yang dilakukan Halil Pasha agar kelak Mehmet tidak menjadi penguasa yang sombong dan arogan serta tidak tahu sopan santun. Beralih ke sembilan tahun sebelum pengepungan, Sultan Murad memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan jabatan Emir atau Sultan Ottoman kepada Mehmet yang saat itu hampir berusia 13 tahun di mana hal itu akan menjadikannya Sultan termudah sepanjang sejarah Kesultanan Ottoman. Atas keputusan pengangkatan Mehmet, ini membuat Halil Pasha sangat gugup. Karena Halil Pasha takut dengan usia Mehmet yang masih sangat muda dan minim pengalaman. Mehmet akan membuat keputusan ceroboh yang bisa saja membuat mereka kehilangan segalanya. Dan benar saja, tak lama kemudian Mehmet mengumpulkan para menteri dan membiarkan rencana yang dibuatnya untuk merebut Konstantinopel. Padahal saat itu Ottoman sendiri mengalami masa krisis dengan adanya pemberontakan yang terjadi di daerah timur. Serta adanya pergerakan Janus Hunyadi dan Hungaria yang sedang mengumpulkan pasukan. Dengan kemungkinan akan ada perang salib lagi terhadap mereka. Hal itu membuat para menteri gelisah dan Halil Pasha membuka suara untuk mewakili suara mereka. Halil Pasha menjelaskan tentang keadaan di barat serta timur. Lalu Halil Pasha menyarankan untuk mengatasi masalah itu dahulu daripada ke Konstantinopel. Juga berihal permasalahan permintaan para Yanisari untuk tambahan hadiah atas kenaikan tahta Mehmet. Lalu Sultan Muda ini dengan keras kepala dan meyakinkan berkata bahwa dia akan menghancurkan pasukan di barat dan di timur itu. Sebuah perkataan berani bahkan sebelum dia pernah mencium medan perang yang sebenarnya. Kemudian Sultan Muda itu juga mengatakan kalimat yang menghina Yanisari sebagai pasukan yang tamak. Sehingga membuat pemimpin Yanisari tidak terima dan hendak maju. Tapi dihentikan oleh Halil Pasha. Sebagai informasi, Yanisari merupakan korps pasukan elit yang mana tugasnya adalah untuk mengabdi pada Sultan Ottoman. Lalu setelahnya, Halil Pasha menyarankan Mehmet untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan ayahnya. Tapi Mehmet yang keras kepala tetap tidak peduli syaran Pasha. Dan malah mengancam bahwa apabila mereka tetap tidak setuju, posisi menteri mereka akan digantikan oleh mereka yang setuju rencana Mehmet ini. Melihat tidak ada cara untuk meyakinkan Mehmet, Halil Pasha pun tidak memiliki pilihan lain selain mengadukan sikap Mehmet kepada ayahnya. Maka Sultan Murad datang ke istana dan mengutarakan kekecewaannya atas sikap Mehmet yang belum dewasa dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pada waktu itu, Mehmet jelas belum siap untuk memerintah. Sebenarnya memang wajar mengingat usia Mehmet itu baru 13 tahun. Sultan Murad pun memberitahu bahwa dia akan mengambil kembali tahta sampai Mehmet benar-benar siap untuk memerintah. Mehmet yang tidak terima akan hal itu marah dan mengumpat kepada Halil Pasha yang dianggap telah mengkhianati dirinya. Tapi, segera dibentak oleh ayahnya dan menyuruh Mehmet untuk meminta maaf kepada Halil Pasha, sang menterinya. Namun saat itu, Mehmet hanya terdiam. Kemudian, Mehmet pun meminta maaf atas sikapnya dan disuruh pergi oleh ayahnya dari ruangan itu. Kembali ke ruangan tahta saat semua orang pergi, Mehmet memandangi singgah sana. Yang tak lama kemudian, Mehmet dihampiri oleh ibu tirinya, Mara Brankovic. Mara mencoba menenangkan Mehmet dengan mengatakan bahwa kelak tahta itu akan kembali kepadanya juga dan menyuruh Mehmet agar mengambil pelajaran dari semua peristiwa ini. Kembali kemudian perang, Zanganus Pasha tidak henti-hentinya mencoba membangunkan sultannya yang tergeletak di tanah. Setelah dapat bangun dari tanah, Sultan Mehmet melihat kehancuran terjadi di sekitarnya dengan tubuh Orban dan anaknya tergeletak sudah tak bernyawa. Dengan keadaan begini, peluang kemenangan Mehmet dapat dipastikan menjadi semakin menjauh. Sementara di dalam tembok Konstantinopel, pasukan Giovanni terus-menerus membangun ulang tembok dan merawat yang terluka. Tidak lama kemudian, Giovanni menghampiri Terma yang sedang merawat yang terluka dan memujinya. Karena sebagai bangsawan, Terma mau melakukan itu. Yang namanya playboy, Giovanni kemudian menggoda Terma dengan mengatakan bahwa apabila dia diberi hiburan oleh Terma, maka itu akan meredakan penderitaannya. Lalu tanpa banyak kata, Terma segera pergi meninggalkan Giovanni. Kemudian, ditampakkan tekanan mental mendera kedua pasukan, terutama pasukan Mehmet yang terguncang karena kekalahan. Selain karena kepemimpinan Mehmet yang baru saja menjabat masih diragukan, sehingga Mehmet mesti mengambil keputusan yang mengharuskan Mehmet untuk mengakhiri perang ini secepat yang dia bisa. Atas hal itu, Mehmet pun memberitahu kepada para menterinya rencana selanjutnya untuk segera menyerang Konstantinopel. Lalu Halilpasha segera menolak rencana Mehmet, karena menganggap bahwa ini masih terlalu awal dan pertahanan Konstantinopel masih terlalu kuat. Saran Halilpasha ini sebenarnya bertolak belakang dengan sifat dari tentara Ottoman yang terkenal tidak suka dengan pertempuran panjang dan lebih memilih peperangan cepat. Dengan menerobos masuk untuk menghancurkan lawan mereka, tersenyum mendengarkan saran Halilpasha, Mehmet memberikan perintah ke Zaganos Pasha agar pasukannya beristirahat untuk melakukan penyerangan esok hari. Besoknya, pada hari ke-13 pengepungan, Mehmet bersama para jenderalnya melakukan observasi untuk membuat strategi bagaimana menggerakkan infanteri mereka nanti malam. Lalu pada malam harinya, Mehmet memberikan orasi yang luar biasa kepada para pasukannya. Membuat suara dan getaran di tanah yang bahkan dapat terdengar sampai ke dalam Konstantinopel. Menyadari keadaan ini, Notaras menyarankan Kaisar untuk menyerah atau kabur dari negeri ini untuk menyusun kekuatan lagi demi kelak merebut kembali tanah ini. Kaisar yang tidak memiliki sifat pengecut lalu dengan lantang tetap menolak dan ingin bertarung hingga titik darah penghabisan. Tak lama kemudian, terdengarlah raungan dan genderang perang mengalun memberikan serangan mental kepada para prajurit dan rakyat Konstantinopel. Belum lagi dengan barisan obor api membuat kengerian berada di puncaknya saat itu juga. Dengan kekuatan militer, perbandingan 1 banding 10 yang tentu saja sangat tidak menguntungkan Kaisar. Mengharuskan Giovanni harus memutar otaknya, memikirkan rencana licik serta strategi yang paling bisa digunakan. Lalu, Giovanni mendapatkan sebuah ide, yaitu memberitahkan pasukannya untuk berada di parit pertahanan garis depan dari tembok Konstantinopel, guna memanfaatkan lokasi strategis mereka. Karena dalam sebuah penghubungan, hal yang paling penting adalah menyeberangi parit yang merupakan pertahanan tembok Konstantinopel. Sebagai sosok ikonik, sebagai mana Sultan Mehmed, Giovanni pun mampu untuk menyatukan seluruh pasukan dan menaikkan moral dari tentara Italia serta Konstantinopel. Peperangan pun dimulai dengan serangan pertama, yaitu hujan panah api dari kubu Ottoman. Disusul dengan serangan Yanisari atau pasukan elit Ottoman. Kedua kubu kemudian saling menghancurkan satu sama lain. Di dalam gelombang kematian dan kehancuran itu, ratusan prajurit Ottoman berguburan karena keadaan yang tidak menguntungkan mereka. Dan juga dikarenakan taktik dan strategi militer Yanisari dalam pengepungan tidak cocok untuk melawan Giovanni dan tentara Romawi. Sehingga mengakibatkan sebuah kegagalan lagi yang sekali lagi memberikan pukulan telak bagi kubu Ottoman. Untuk Sultan Mehmed, ini benar-benar menghancurkannya dan membuat kemenangan mereka semakin kecil. Ada tiga alasan untuk itu. Pertama, Mehmed harus menaklukkan Konstantinopel tanpa kehilangan puluhan ribu pasukan. Kedua, Mehmed harus menghadapi pertentangan di kalangan prajurit yang dipimpin Halilpasha yang tak mau pengepungan terus berlanjut. Dan terakhir, adalah kekhawatiran akan ada bantuan dari Barat yang segera tiba. Di lain sisi, kemenangan itu membuktikan bahwa kehadiran Giovanni benar-benar dibutuhkan untuk mempertahankan kota Konstantinopel. Kembali ke Sultan Mehmed, keadaan mungkin bisa menjadi lebih buruk. Sebuah surat datang dari Provinsi Aegea memberitahu Sultan bahwa armada Genova sedang menuju Konstantinopel dengan membawa bantuan, suplai, dan prajurit untuk mendukung Konstantinopel. Oke guys, bagaimana kelanjutan alur cerita film Rise of Empires Ottoman episode kedua? Tetap saksikan di channel alur cerita film Rancamana. Aku ingin menggerakkan ke depan ke depan. Seorang pembawa pesan memberitahu Mara Brankovic bahwa Mehmed telah sampai di istana dan menunggu dirinya. Tidak lama kemudian, Mara pun dengan senang hati menemui anak kesayangannya itu. Mehmed selayaknya anaknya sendiri. Di saat awal kedatangannya di istana, sebagai seorang ibu, Mara merasakan keanehan dan tahu bahwa ada sebuah ucapan buruk setelah ucapan manis itu dan menyuruh Mehmed berterus terang kepadanya. Mehmed pun kemudian berterus terang ingin mengeluarkan Mara dari istana harem. Setelah ayahnya telah wafat, mendengar hal itu, Mara memprotes keputusan Mehmed. Karena bagaimanapun, dia telah betah di sini dan menganggap istana ini sebagai rumah dan keluarganya sendiri. Dan juga, Mara ingin terus melayani dan mendukung Mehmed di sisinya. Tapi Mehmed kemudian menjelaskan bahwa ada maksud atas tindakannya ini. Yaitu, Mehmed menginginkan Mara, ibu tirinya ini, menjadi mata dan telinganya di negeri Balkan dan negeri Barat. Karena, bagaimanapun, hanya Mara seoranglah yang begitu Mehmed percaya demi ambisinya untuk menaklukkan Konstantinopel yang akan segera dimulai. Mendengar penjelasan itu, sebagai ibunya, Mara mengerti ambisi anaknya itu walau Mehmed bukan anak kandungnya dan menyetujui permintaan Mehmed tersebut. Juga memberikan sebuah nasihat untuk Mehmed agar dia belajar dari kegagalan para pendahulunya agar dirinya tidak akan bernasib sama. Kembali ke masa kini, selama tiga minggu bombardir peluru meriam dan serangan-serangan terus dilancarkan ke Konstantinopel. Namun, sama sekali tidak memberikan dampak yang begitu besar. Dan tampaknya, peperangan di laut akan segera dimulai. Pada pertengahan April, sebuah kabar mengenai kedatangan armada kapal Genova yang dikirim Seripaus sampai di telinga Sultan. Sebuah armada yang terdiri dari tiga kapal yang memuat pasokan persenjataan, pemanah, obat-obatan, serta prajurit dan satu kapal penuh dengan pasokan makanan. Mendengar kabar ini, Sultan marah besar dan mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi sebuah kekalahan yang bisa mempermalukan dirinya lagi. Maka, seorang pria bernama Baltolu Sulaiman yang memiliki julukan putra kapal perang dan mantan pasukan elit Yanisari yang memiliki segudang prestasi di medan perang yang kini dipercaya sebagai admiral armada besar Ottoman angkat bicara dan dengan penuh keyakinan berjanji akan menenggelamkan kapal-kapal Genova itu. Sehingga, ikan-ikan kelajengking akan memakan tulang mereka. Mendengar keyakinan Baltolu itu tentu membuat Sultan sangat senang. Walau begitu Sultan tetap mengancam Baltolu bahwa apabila dia gagal maka justru dialah yang akan dijadikan Sultan sebagai makanan bagi ikan kelajengking. Pada tanggal 20 April tahun 1453 akhirnya empat kapal dari Genova benar-benar menapakan diri di Laut Marmara yang terkenal dengan angin dan arus yang ganas. Dimana hanya menunggu waktu sampai empat kapal itu akan bentrok dengan 140 kapal Ottoman pimpinan Baltolu Sulaiman yang melakukan blokade laut. Melihat pemandangan itu tentu membuat rakyat Konstantin gugup dan takut. Walau Kaisar sendiri sempat senang karena doa mereka telah dikabulkan meski sempat disanggah Notaras bahwa pasukan itu belum sampai. Giovanni mengikuti pembicaraan mereka lalu meyakinkan Kaisar dan Notaras untuk tenang. Karena bagaimanapun armada laut Genova itu terkenal jajaran pasukan laut terbaik di dunia pada zaman itu. di lain sisi Sultan dan Zakanos Pasha yang hanya melihat empat kapal meremehkan mereka dengan mengatakan mereka hanya mengirimkan empat kapal. Ini akan cepat selesai bahkan sebelum waktu makan malam diadakan. Di tempat lain proses menjebol tembok Konstantinopel juga berlangsung di bawah tanah. Mereka adalah para penabang perak dari Serbia yang berusaha menggali terowongan di bawah tembok. yang nantinya akan ditaruh bahan peledak untuk meruntuhkan tembok di atasnya. Atas hal itu pihak Konstantinopel juga memiliki cara menangkis serangan bawah tanah tersebut. Dia adalah John Grant seorang tentara bayaran dari Skotlandia yang mempunyai keahlian khusus dalam perang ini. Yaitu menaruh sebuah ember berisikan air di setiap sudut dekat dinding. Dengan begitu John dapat mengetahui setiap pergerakan di bawah tanah. Dan benar saja tidak lama air yang tenang itu pun menjadi beriak yang menandakan ada sebuah getaran di bawah tanah. Maka John segera memerintahkan pasukannya menggali tanah dan menemukan terowongan di mana para penambang itu menggali. Melihat bahwa mereka ketahuan, sontak para penambang lari ketakutan. Tapi telat, pihak Konstantin segera menuangkan api Yunani ke lubang itu dan membakar hidup-hidup lusinan penambang Serbia yang ada di terowongan tersebut. Kembali ke lautan, nampaklah bahwa pertemuan kedua kubu armada itu sudah tidak terelakkan lagi. Ketika sudah berada di jarak jangkauan pemanah, dengan cepat puluhan kapal otoman menghujani keempat armada Jenova itu dengan tembakan api. Mengenai beberapa pasukan Jenova dan membakar sebagian-bagian kapal. Membuat Kapten Armada Jenova segera memberikan perintah agar api segera dipadamkan. Melihat bahwa kapal penyelamat mereka dihujani ribuan anak panah dan akan segera terkepung, rakyat Konstantin kuatir dan putus asa. Sementara, pihak otoman bersorak-sorai gembira. Di tengah kekecauan yang terjadi, Kapten Armada Jenova yang menyadari armada otoman semakin dekat dan tidak ada angin yang bertiup, segera memberitahkan agar semua kapal diikat menjadi satu dan semua kru prajurit segera mengambil tombak untuk menyambut para prajurit otoman yang akan mencoba naik kapal mereka. Kedua kubu akhirnya benar-benar bertemu langsung. Dengan kapal-kapal otoman mulai mengepung kapal Jenova, dan mencoba naik ke atas kapal mereka. Kapal Jenova dengan kapal tipe galeon yang lebih besar dan tinggi membuat mereka lebih diuntungkan daripada angkatan laut otoman yang hanya memiliki hadirika atau kapal biasa berukuran jauh lebih kecil. Benar saja, dengan mudah pasukan otoman yang mencoba naik itu kemudian ditusuk satu persatu oleh prajurit Jenova. bahkan mereka yang berhasil naik sendiri harus menghadapi kenyataan. Mereka akan dikeroyok oleh prajurit Jenova yang ada di atas kapal. Suasana kini sedikit merubah. Ketika kini harap-harap cemas juga mulai menyelimuti Sultan dan orang-orang otoman. Dimana angin keberuntungan kembali tidak berpihak kepada mereka dengan kembali bertiupnya angin di laut marmara yang kini dapat menggerakkan kapal-kapal Jenova kembali. Tidak cukup sampai disitu di tengah kekacauan yang terjadi kapten kapal Jenova yang melihat adanya Baltolu yang memberikan orasi segera mengambil panah dan menembak Baltolu yang lengah dan tanpa perlindungan. Sekali lagi dengan adanya intervensi angin marmara itu membuat kapal-kapal Jenova dapat bergerak maju menerobos blokade kapal-kapal kecil otoman dan secepatnya meninggalkan armada otoman di belakang. Tidak kenal menyerah walau sudah banyak anak buahnya yang terluka dan tewas serta luka berat yang diderita Baltolu tetap berusaha menggerakkan armadanya mengejar armada Jenova. Walau akhirnya berakhir dengan kegagalan karena kapal Jenova itu dapat masuk ke Teluk Tanduk Emas di sisi timur Konstantinopel di mana kemudian rantai dinaikkan mencegah armada Turki mengejar. Sebuah rantai sepanjang 800 meter yang memanjang dari Akropolis Konstantinopel hingga menara koloni Jenova yang bersikap netral atas konflik ini. sistem kerja rantai ini bisa dinaik turunkan untuk mencegah kapal Turki dapat memasuki bagian paling lemah dari wilayah pertahanan Konstantinopel. Dan ada 30 armada kecil Konstantin ditempatkan di dalamnya yang bersiap menembaki armada Turki yang nekat mencoba menerobos rantai itu. Atas kekalahan itu tentu saja seolah kembali menampar wajah Sultan dan mempermalukan Sultan. serta membuat pihak Konstantinopel bersorak gembira dalam pesta mereka. Dengan segera Baltolu Sulaiman ditangkap dan diseret ke hadapan tenda Sultan. Yang tak lama kemudian Sultan keluar dengan sangat marah dan mencabut pedangnya mengarahkan ke leher Baltolu. Tapi sebelum Sultan benar-benar membenggang leher Baltolu Sultan menanyakan kenapa Sultan mesti mengampuni Baltolu. Maafkan saya. Saya telah mencabut Anda, Sultan. Tanpa banyak alasan maka Baltolu segera meminta maaf atas kekalahannya itu dan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab serta tidak mau disebut sebagai pengecut Baltolu mengakui kesalahannya dan meminta hukuman hanya diberikan kepadanya saja sebagai tanggung jawab pemimpin yang mana tambah membuat Sultan menjadi murka. Halil Pasha yang berada di sana pun segera meminta Sultan memberikan pengampunan kepada Baltolu karena Baltolu sebagai prajurit telah membuktikan kesetiaannya di berbagai pertempuran yang telah dijalani Otoman. Beberapa prajurit pun setuju dengan perkataan Halil Pasha dan menyuarakan suara permohonan mereka untuk mengampuni Baltolu yang sudah membuat Sultan menjadi murka. Dengan kejadian tersebut seolah mereka berani melawan hirarki Sultan sebagai pengusaha tertinggi di sini yang mana bentakan Sultan itu membuat mereka semua terdiam. Di sini keputusan Mehmed benar-benar diuji. Jika Mehmed melepaskan Baltolu maka dia akan dikenal sebagai pemimpin yang berbelas kasih. Tapi di satu sisi itu akan membuat prajurit lainnya terbuai menganggap Mehmed adalah pemimpin lemah dan kurang tegas sehingga mereka akan lebih bersikap santai atas perintah-perintah Mehmed. Di sisi lain jika Mehmed tetap mengeksekusi Baltolu maka dia akan dianggap sebagai pemimpin tegas namun kejam dan akan dibenci oleh para veteran Yanisari kawan seperjuangan Baltolu. Maka Mehmed mengambil jalan tengah atas permasalahan ini dengan dia mengempuni Baltolu namun tetap dengan memberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Baltolu pun bersyukur atas keputusan ini dan memuji Mehmed sebagai sultan yang penuh belas kasih. Kembali ke Konstantinopel di tengah kegembiraan yang mereka rasakan Notaras yang tidak ingin kedua kubu hancur masih bersikeras mengutarakan usulan untuk mereka melakukan gencatan senjata dengan Ottoman. Tentu saja Notaras segera ditertawakan oleh orang-orang lain yang merasa jumbangwa atas kemenangan demi kemenangan yang mereka alami. Tidak terkecuali kaisar sendiri yang berkata bahwa Tuhan telah mengabulkan doa mereka dengan akan membawa Mehmed dan para anjingnya pulang dengan kekalahan dan rasa malu. Tidak lama setelah pesta itu terlihat Giovanni mengunjungi tempat para prajurit terluka dirawat. Tentu saja dia bukan mengunjungi tanpa maksud. Giovanni mengunjungi Terma yang tengah merawat prajurit yang terluka. Tapi Terma tidak seperti sebelumnya yang jutek. Kali ini Terma bersikap lebih lunak atas godaan-godaan Giovanni bahkan mau mengobati luka di tangan Giovanni. Di tempat berbeda Mara didatangi saudarinya yang membawa surat dari pertempuran Konstantinopel yang berisikan kabar kekalahan demi kekalahan yang diterima putranya itu. Dengan muka masam Mara mendatangi ruangan ayahnya Durat Brankovic yang merupakan Raja Serbia yang memiliki perjanjian damai lemah terhadap Ottoman dan menguping pembicaraan ayah dengan jeneralnya. Dimana jeneral itu memujuk Durat untuk menyerang Ottoman yang kini sedang lemah bersama orang-orang Walachia. Tidak hanya itu bahkan Mara mendengar rumor berita bahwa Sri Paus telah mengumpulkan 40 armada kapal Italia yang bisa tiba di Konstantinopel dalam sebulan. Mendengar itu Mara masuk ke dalam dan mengagetkan mereka berdua. Mara pun segera menyapa sang jeneral dan ayahnya. Wajah ayahnya kurang senang ketika Mara masuk. Lalu Mara dengan terang-terangan mengatakan rumor di peperangan Konstantinopel dengan nada menyindir. Durat pun menanyakan apakah ada yang Mara inginkan? Tapi alih-alih menjawab Mara justru menjuruh melanjutkan pembicaraan mereka. Seolah-olah telah tahu apa yang mereka bicarakan dan pergi begitu saja. Dengan segera Mara pun mengirimkan berita yang dia dengar tadi kepada anak sayangannya di Konstantinopel. Setelah tiga minggu berada di kegagalan demi kegagalan pengepungan Konstantinopel Mehmet mesti membuat sebuah keputusan harus mundur dan menghentikan kerugian atau mengubah taktik yang dapat membalikan kartu di meja. Karena bagaimanapun kini moral semangat pasukan Ottoman berada di titik terendahnya. Dan nanti apabila pertempuran semakin berlarut-larut maka bantuan dari barat kemungkinan besar akan segera datang. Di tengah perjalanan di perkemahan mereka Halil Pasha dan Zagannus Pasha saling berdebat satu sama lain di belakang Mehmet. Halil Pasha yang merupakan birokrat mengatakan bahwa Alexander dan Julius Kaisar sendiri kemungkinan tidak akan bisa menaklukkan tembok Konstantinopel ini. Dia mengusulkan kepada Sultan untuk berhenti dan menawarkan genjatan senjata kepada Konstantinus dengan konsensi pemberian pajak, perluasan perbatasan dan wilayah dimana itu sudah bisa dianggap sebagai kemenangan mereka. Namun tentu saja segera ditentang Zagannus Pasha yang benar-benar mendukung upaya Sultannya ini dalam menaklukkan Konstantinopel. Maka Sultan segera menghentikan perdebatan mereka. Dan tak lama kemudian pembawa pesan datang membawa surat dari Ibu Tiri Mehmet di Serbia sana. Menerima dan membaca surat itu kondisi Mehmet seperti dua sisi koin. Kabar yang dikirim ibunya tentang konspirasi negara Balkan itu membebaninya. Tapi di sisi lain dengan dia menerima surat yang dikirim ibunya tersayang itu menjadi pelipur kesedihan tersendiri bagi Mehmet dan memberikan angin semangat terhadap Mehmet dalam meraih cita-citanya. Dengan tersenyum Mehmet mengatakan akan mempertimbangkan saran Halil Pasha dan mengajak Zanganos Pasha untuk pergi. Di sisi lain, Notaras meminta pelayannya untuk memberitahu jalan keluar rahasia yang diketahuinya. Notaras ingin pergi ke Perkemahan Ottoman meskipun sempat tidak mau karena takut keselamatannya itu terancam tapi pelayan itu akhirnya mau juga mengantarkan Notaras keluar setelah dipaksa secara terus-menerus. Notaras pun akhirnya keluar melalui saruran air dan mengendap-endap ke Perkemahan Ottoman. Walaupun sudah mengendap dan sembunyi-sembunyi ternyata Notaras ketahuan oleh pasukan penjaga Ottoman dan dipukul hingga pingsan. Ketika bangun dia sudah berada di dalam tenda Halilpasha Halilpasha pun menanyai apakah Notaras sudah membelot tapi segera dijawab tidak melainkan ingin membahas syarat-syarat genjatan senjata bukan dari Kaisar tapi dari Notaras sendiri. Dengan pedenya Notaras yakin Kaisar akan menyetujui karena status dia sebagai orang terkaya di negeri Balkan dan penyumbang terbesar bagi keuangan Konstantinopel. Mereka pun berdebat mengenai masing-masing pemimpin yang mereka layani yang pada akhirnya Halilpasha mulai memikirkan uslah Notaras setelah mendengar mengenai pendapat Notaras. Bahwa apabila pasukan dari barat datang itu akan menjadi kekalahan mereka berdua. Bukan hanya untuk Ottoman tapi juga Konstantinopel itu sendiri. Di tengah rasa frustasi yang tengah dihadapi Mehmet dia mengambil pedang rajanya dan teringat masa lalu. dimana Mehmet yang sudah remaja diperlihatkan pedang itu oleh ayahnya dan diberi nasihat dengan berkata bahkan setelah pedang itu mengalami banyak sekali pertempuran dan berganti generasi tapi sebenarnya bukan pedang itu yang memenangkan pertempuran. Mungkin saja setiap pemimpin memiliki pedang seperti itu yang dijiwai oleh warisan legenda serta harapan. Tapi sekali lagi yang menopang kekaisaran bukanlah sebuah senjata melainkan butuh kebijaksanaan kesetiaan strategi serta insting yang mana pada akhirnya pikiranlah yang akan memenangkan sebuah pertempuran. Terilhami oleh hal itu Mehmet pun mulai memutar otaknya dan memanggil juru tulis dan menggambar peta. Setelah semalaman begadang memikirkan rencana di otaknya pagi harinya Mehmet memanggil Zakanas Pasha orang yang paling dipercayainya karena rencana ini tidak boleh bocor sama sekali sebelum dijalankan. Begini rencananya Mehmet menjelaskan bahwa apabila orang-orang Konstantin dipaksa memperkuat pertahanan dari sisi benteng di arah teluk tanduk emas di timur maka pastilah pertahanan di barat akan melemah sebuah taktik standar untuk memecah kekuatan musuh yang mana Zakanas memang setuju atas pendapat Sultan ini tapi Zakanas Pasha sendiri mempertanyakan apakah Sultan memiliki cara bagaimana mereka dapat melewati rantai besi itu untuk bisa bergerak kebagian terlemah dari pertahanan Konstantin itu yang dengan semangat dijawab Mehmet dengan rencana gila yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya Mehmet berencana mengerahkan angkatan laut mereka beserta kapal-kapal mereka melewati gunung di belakang koloni Jenova film film dimulai film dimulai dengan diperlihatkan kejadian 10 tahun sebelum pengepungan yaitu kejadian dimana Mehmet memanggil para dewan ayahnya dan memberikan sebuah teka-teki dengan menaruh apel di tengah-tengah karpet Mehmet muda menguji seberapa cerdas pemikiran para wazir ayahnya dengan menanyakan bagaimana cara mengambil apel yang ada di tengah karpet itu tanpa harus menginjak karpet yang membuat para wazirnya itu kebingungan tak terkecuali Salim Pasha sang jenderal yang termasyur dari utara serta candarli Halil Pasha sang wazir agung dari kesultanan Ottoman yang juga ada di situ tidak seperti Salim Pasha yang diam untuk menutupi ketidaktahuannya Halil Pasha malah membalas kalimat pujian sarkas milik Mehmet yang mempertanyakan bukankah mereka semua ini adalah orang-orang cerdas milik ayahnya dengan mengatakan saya tidak memiliki waktu untuk sebuah permainan anak-anak seperti ini yang jelas membuat Mehmet menampakkan wajah tidak senang dan membalas Mehmet segera menggulung karpet itu dan mengambil apel di tengah-tengah karpet tanpa harus menginjak di atas karpet itu lalu Mehmet memakan apel itu dan mengatakan untung saja dia belum menjadi sultan dan berlalu pergi membuat mereka tersinggung dan menampakkan wajah tidak senang kembali ke masa penghubungan proyek Mehmet untuk membawa kapal melewati bukit di belakang koloni Genoa dimulai untuk melakukan itu maka Mehmet menggerakkan ribuan pasukan angkatan lautnya untuk menebangi pepohonan yang membentang sepanjang 2 km sebagai jalur guna membawa 76 kapal otoman atau setengah armada angkatan laut otoman ke perairan tanduk emas di timur laut konstantinopel sebuah rencana dadakan super brilian di saat dirinya tengah berada di bawah tekanan waktu yang mungkin tidak akan terpikirkan oleh siapapun juga di saat itu tapi sebrilian apapun rencana Mehmet itu rencana ini pun juga penuh dengan risiko terutama rencana ini bergantung kepada kerahasian informasi dimana pada saat itu sangatlah susah untuk menjaga bahkan hanya sebuah informasi kecil sekalipun karena dipastikan akan banyak mata-mata berkeliaran dan juga ada faktor lain yaitu tipisnya waktu karena adanya kabar keberangkatan 40 armada bantuan milik Seri Paus dan faktor semakin menurunnya semangat dalam pasukan Mehmet hingga di titik terendah yang rawan akan adanya pemberontakan kembali ke tenda setelah mengecek pengerjaan proyek yang direncanakan oleh Mehmet itu Mehmet dan Zaganos Pasha dikejutkan oleh kehadiran Halil Pasha yang sudah berada di tendanya dengan peta rencana mereka masih terbuka di atas meja menjelaskan alasan kedatangannya Halil Pasha meminta kepastian sang sultan apakah dia sudah mempertimbangkan untuk melakukan genjatan senjata dengan pihak Konstantin yang mana langsung dijawab sultan dengan pernyataan santai bahwa dia masih mempertimbangkannya serta menambahkan kata-kata agar Halil Pasha tenang dan percaya kepada sang sultannya itu sebagaimana sang sultan yaitu percaya dengan Halil Pasha itu sendiri mendapat jawaban seperti itu dari sang sultan Halil Pasha menyanggupinya dan undur diri namun ketika Halil Pasha pergi nampaklah senyum di wajah Mehmen itu pudar digantikan oleh raut kecemasan dan menyuruh Zanganus Pasha untuk mempercepat proyek mereka sebelum kabar mengenai proyek itu tersebar di Konstantinopel nampaklah angin semangat memenuhi diri semua orang setelah kemenangan demi kemenangan dan juga kabar pengiriman bantuan dari 40 kapal paus yang sudah berangkat untuk membantu mereka untuk sesahat akan tetapi banyak juga warga yang melarikan diri karena tahu perang jauh dari selesai sejalan dengan itu di dalam sebuah rumah nampaknya ada yang juga habis merayakan sebuah pesta kemenangan terlihat Giovanni sendiri kini berhasil menaklukkan Therma adegan kembali ke perkemahan Ottoman rencana Mehmed ini benar-benar bergantung kepada unsur kerahasiaan dimana Mehmed sendiri berkata jika saja satu rambut dijanggut ku tahu apa yang sedang kupikirkan maka akan segera ku cabut rambut itu karena pada saat itu mata-mata ada dimana-mana di antara kedua kubu semisal jikalau ada apapun yang dikatakan Mehmed di depan para dewanya pastilah hal itu akan dilaporkan kepada orang-orang Romawi dan begitu juga sebaliknya jika ada apapun yang kaisar putuskan itu juga akan segera sampai di telinga Mehmed itulah Galata koloni perdagangan Genoa di sisi timur laut tanduk emas sebagai pusat dari perdagangan apapun termasuk informasi karena sebagai pedagang Galata tidak mengenal kebijakan agama apapun yang dramatis selain bertujuan untuk menjadi kaya dan sebuah keuntungan semata maka tidak lama kemudian gubernur dari Galata Lord Rom Melini datang memenuhi panggilan sang sultan dan disambut ramah oleh sang sultan tapi meskipun bersikap ramah sultan sendiri tetap menyinggung permasalahan Galata yang mendukung konstantinopel yang mana Lord Rom Melini sendiri tidak menyangkal hal itu dengan alasan mereka hanya mencoba netral dan berdagang mencari sebuah nafkah menyadari kata-katanya sensitif agar tidak membuat sultan marah Lord Rom Melini sendiri membahas mengenai bagaimana sejak dulu Galata selalu mendukung otoman dengan memasok suplai dan peralatan bagi otoman tapi Mehmet sendiri tidak terlalu peduli dan Mehmet langsung mencabut pedangnya untuk memberikan tekanan atas kata-kata yang dia ucapkan yaitu dia ingin Galata menutup mulut atas apapun yang sudah atau belum diketahui Galata hanya untuk beberapa pekan ke depan karena apabila hal yang tidak diinginkan Mehmet sampai ke Romawi hal itu akan membuat Mehmet tidak senang yang secara harfiah dapat diartikan juga sebagai Galata menantang Mehmet untuk menjadi musuhnya mendapat ancaman seperti itu membuat wajah Romelini menjadi bimbang yang akhirnya setuju atas permintaan Mehmet dan mengatakan akan berusaha sebaik mungkin serta berpamitan pergi diiringi senyum di wajah Mehmet namun begitu Romelini pergi senyum di wajahnya itu pudar karena sebenarnya Mehmet sendiri tidak begitu percaya atas keseriusan di kata-kata Lord Romelini atas hal itu Mehmet segera menyusun meriam-meriam miliknya ke arah Galata dan menembakkan meriam itu ke kapal-kapal yang ada di dalam teluk tanduk emas dengan melewati atas kota Galata dengan tiga tujuan Pertama mengirimkan pesan jelas kepada Lord Romelini bahwa Sultan Serius Kedua menghancurkan kapal-kapal di teluk itu Ketiga menutupi suara berisik dari proyek menembangi pohon yang sedang dikerjakannya Sejenak kita dibawa ke Serbia tempat Mara Brankovic Melalui jendelanya Mara yang melihat ayahnya Sang Jendral Stefan dari Hongaria kembali berbincang segera menemui ayahnya itu sembari membawa segelas minuman Membuka pembicaraan Mara menanyakan perihal kecurigaannya atas seringnya jendral dari Hongaria itu mengunjungi ayahnya Lalu dijawab oleh Durat bahwa hal itu penting dilakukan untuk menjaga hubungan baik mereka dengan kerajaan Hongaria Menanyakan bagaimana dengan Roma Ayahnya itu ayahnya itu menjawab bahwa dirinya merasa kurang respek terhadap Roma yang dianggap selalu lambat bertindak jika menyangkut Kristen Ortodoks agama yang ia anut dan mengatakan bahwa Serbia bukan teman Paus Durat pun kemudian balik menanyakan kenapa Mara menanyakan hal ini yang tanpa basa-basi Mara segera mengutarakan pendapatnya kepada ayahnya itu agar jangan meremehkan Mehmet meskipun usianya masih muda dan memohon kepada ayahnya sebagai Raja Serbia agar Serbia tidak menyerang Ottoman saat ini karena Mehmet sendiri sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri tidak menjawab permintaan anaknya itu Durat malah mengatakan bahwa Murat sekarang telah tiada dan Mara sendiri harus melupakan semua tentang Adrianopel atau Ottoman karena Mara sekarang bukan bagian dari mereka lagi serta mungkin Mara harus memikirkan untuk mencari suami baru yang membuat Mara tidak senang dan pergi dari situ akibat kelakuan Mehmet tadi yang mana segera direspon Lord Romelini dengan mendatangi Sang Sultan yang tengah makan Menolak saat ditawari makan oleh Sang Sultan Lord Romelini menyuarakan protesnya setelah Miriam Ottoman menenggelamkan kapal milik mereka yang ada di teluk itu yang bermuatan senilai 100 ribu dukat menanggapi hal itu dengan santai Sultan mengatakan bahwa mereka kini sedang berperang jadi hal itu tidak bisa dihindari meskipun disayangkan lebih dari itu Sang Sultan pun mengingatkan kembali bahwa bukankah mereka sudah menyuruh Galata untuk memindahkan semua kapal mereka ke luar rantai bahkan sebelum peperangan dibulai sehingga semua yang ada di dalam rantai itu bisa dianggap adalah kapal musuh termasuk kapal milik bajak laut Giovanni yang mana membuat Lord Romelini tidak bisa memantah hal itu maka meninggalkan permasalahan itu Lord Romelini membahas mengenai kekhawatirannya bahwa dengan penembakan konstan di atas kota mereka yang tanpa henti dia takut mungkin bisa saja peluru itu nantinya jatuh di sekolah atau rumah sakit tapi sekali lagi dengan santai Sultan pun menawarkan sebuah solusi mudah atas permasalahan itu dia setuju akan membongkar meriam-meriam miliknya dengan syarat Galata juga harus bungkam dan berhenti menjual informasi masih mencoba berkilah Sultan berdiri dan mengajak Lord Romelini keluar melihat dinding Konstantinopel sembari mengatakan bahwa kelak dia akan membangun ibu kotanya di sana di Konstantinopel apabila dia sudah bisa mengosai kota itu dan akan membuatnya menjadi sangat megah selain itu Sultan sendiri akan membiarkan Galata tetap menjadi mitra bagi kesultanannya yang mana itu pasti akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Galata itu sendiri tapi belum cukup Sultan sendiri kembali mengancam Romelini dengan mengatakan bahwa pasti akan terjadi tragedi apabila meriam Sultan itu salah mengenai sasaran dan malah mengenai istana megah milik Lord Romelini yang tentu menenamkan rasa takut di hati Romelini yang tahu bahwa orang ini benar-benar serius kembali ke Konstantinopel setelah berhari-hari menebagi pepohonan untuk membuat jalur sepanjang 2 km kita akan disuguhi sebuah kenyataan mengagumkan lagi dari rencana Mehmet untuk menjaga kerahasiaan karena tahu bahwa semakin lama waktu berjalan maka rencananya itu akan percuma maka Mehmet kembali melakukan hal gila dengan melakukan pengangkutan dari 76 kapal miliknya itu hanya dalam kurun waktu semalam dengan cara mengerahkan semua hal baik ribuan tenaga manusia maupun hewan yang membuat kebisingan dan gemuruh menakutkan terdengar bahkan untuk para penjaga di dinding laut Konstantinopel yang tidak tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi pagi pagi harinya lonceng peringatan segera bersahutan mengalun di atas kota Konstantinopel dan mengagetkan semua orang termasuk Kaisar dan para warga lain yang tengah beribadah di gereja melihat di atas dinding sontak saja semua orang terkejut setengah mati melihat sudah ada puluhan kapal otoman yang berlabuh di perairan mereka namun belum cukup sampai disitu sang sultan pun segera memerintahkan Zaganospasha untuk memindahkan meriam-meriam mereka yang ada di galatan ke dermaga di bawah untuk memberikan sebuah salam kepada sang kaisar maka meriam-meriam itu pun ditembakan dan membuat kekacauan benar-benar terjadi di Konstantinopel kali ini meriam-meriam itu lokasinya lebih dekat daripada meriam yang ada di dinding sebelah barat tanpa takut dibalas tembakan artileri dari pihak peseberang menyadari keadaan gawat ini Giovanni pun meminta untuk memindahkan sebagian pasukan dan artileri mereka untuk memperkuat pertahanan di timur laut ini itu justru sesuai dengan rencana yang dipikirkan Mehmet dan membuat rencana itu begitu sukses baik dari segi strategis maupun membuat moral pasukannya yang sebelumnya sangat terpuruk menjadi sangat tinggi karena dengan cepat kabar tersebar dan para pasukannya itu kini menganggap Mehmet sebagai jenius yang tidak bisa ditebak dan pemimpin yang sangat kompeten yang dapat membalikan kartu di meja juga situasi pertempuran kembali ke dalam Konstantinopel nampaklah bahwa seorang pelayan Notaras yang bernama Anna yang sebelumnya terjebak di kekecauan membalir artileri meja dengan panik segera menemui tuannya dan meminta Notaras untuk menemui teman otomannya atau Halil Pasha untuk segera menghentikan kehancuran ini tapi tidak mendapat jawaban sesuai keinginannya Notaras justru menyuruh Anna untuk diam atas hal itu dan berhenti menyebut teman otoman karena dengan situasi mereka sekarang mereka akan dianggap sebagai pengkhianat dan sudah terlambat untuk menghentikan semua ini menyuruh untuk menjaga diri Anna sendiri Notaras pun meninggalkan Anna yang sedang panik dan ketakutan tak lama rapat darurat digelar di atas meja makan untuk membahas bagaimana bisa armada otoman itu bisa masuk ke perairan mereka tanpa diketahui oleh mereka meskipun sempat terbawa oleh rencana Mehmet tapi rupa-rupanya Giovanni yang sudah memiliki berbagai pengalaman dalam pertempuran kini sudah menyadari strategi Mehmet adalah untuk mengulur waktu serta membagi kekuatan mereka sebelum serangan kritikal skala besar pada satu sisi yang sebenarnya akan dilayangkan untuk mengakhiri mereka dan tidak ingin terbawa oleh rencana sang sultan Giovanni pun mengusulkan untuk segera meluncurkan serangan kepada armada otoman itu secepatnya karena menyadari bahwa mereka itu sebenarnya lebih memiliki keungguran dalam hal superioritas angkatan laut daripada otoman seperti di pertempuran laut sebelumnya apalagi dengan keadaan armada otoman itu yang sekarang tengah terpojok menambah keuntungan mereka maka kaisar pun menyetujui usulan Giovanni itu dan meminta untuk persiapan segera dilakukan yang tanpa mereka sadari Ana yang mendengar hal itu terlihat lebih panik dan pergi dari tempat itu melalui jalur rahasianya Ana pun pergi ke perkemahan otoman dengan maksud ingin memberitahu informasi yang ia dengar tadi ke teman tuannya dan berharap bahwa dengan ini konflik berdarah ini dapat dihentikan namun apes dia malah ketahuan penjaga lalu ditangkap dan diseret masuk ke perkemahan otoman yang kebetulan terlihat oleh sultan yang sedang inspeksi tidak jauh dari situ melihat Ana yang meronta-ronta sultan pun menyuruh untuk membawa Ana ke tendanya diseret ke tenda sultan Ana disamun ramah oleh Mehmed dengan bahasa Yunani salah satu dari lima bahasa yang dikuasai Mehmed yang membuat Ana keheranan yang mana Mehmed sendiri justru mempercandai keterkejutan Ana itu dengan mengatakan apakah dia heran ada iblis yang bisa berbahasa Yunani sesuai dengan propaganda perang salib pada zaman itu dan melanjutkan perkataannya dengan ramah bahwa Ana aman disini kecuali apabila dia adalah mata-mata karena hukuman bagi mata-mata sendiri adalah hukuman mati sebuah kematian yang menyakitkan dimana Mehmed sendiri tidak senang melakukan itu sebagai ancaman bagi Ana tapi alih-alih memohon ampun Ana sendiri justru mengatakan bahwa Tuhan akan menunggu dirinya Mehmed pun kemudian menanyakan kenapa Ana bisa berbahasa Turki saat dia ditangkap penjaga tadi yang mana dijawab bahwa orang tua Ana adalah orang Turki yang pindah ke Konstantinopel namun meninggal karena wawah hingga Ana harus diasuh di panti asuhan dan berganti agama mendengar itu Mehmed pun menimpali itu berarti mereka berdua sama dua orang yetim piatu yang terjebak dalam perang tidak akhir namun langsung disanggah Ana bahwa mereka itu tidak sama karena Mehmed adalah Sultan sedangkan dirinya adalah budak menanggapi sanggahan Ana Mehmed pun balik menyanggah dengan mengatakan kita semua sama di mata Allah subhanahu wa ta'ala lalu Mehmed pun mengutip Alkitab seperti orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua ialah Tuhan yang membuat Ana semakin terkejut tentang bagaimana Sultan Muslim seperti Mehmed dapat tahu ayat di Alkitabnya seperti itu merasa banyak dikejutkan oleh Sultan Ottoman ini Ana pun merasa bahwa mungkin saja Sultan ini tidak seburuk yang dia duga maka Ana pun meminta sang Sultan untuk mengakhiri semua kehancuran ini sebagaimana tujuan awal dia datang ke perkemahan ini tapi menanggapi hal itu Sultan pun menyuarakan keberatannya karena sang Sultan sendiri sebelumnya memang sudah menawarkan belas kasih kepada kaisarnya namun berakhir ditolak oleh sang kaisar itu sendiri Mehmed marah tapi tidak langsung menghukum Ana melainkan berhenti bersikap ramah dan langsung menanyakan apa maksud tujuan Ana yang sebenarnya maka Ana pun menjelaskan bahwa dia kesini adalah untuk mencoba menghentikan kehancuran yang terjadi dengan mengirimkan informasi tentang rencana penyergapan armada Ottoman di Laut Tandok Mas kepada teman tuannya tapi mendengar itu Mehmed tidak serta langsung percaya melainkan menyuruh Zakan Ospasha sendiri untuk memastikan hal itu dan mengancam Ana bahwa apabila dia berbohong maka nyawanya adalah taruhannya tapi Ana sendiri malah balik menantang Sultan bahwa dia tidak takut kehilangan nyawanya asal Sultan menepati kata-katanya untuk berbelas kasih kepada rakyat yang ditaklukannya di tempat berbeda rencana untuk menyergap armada Laut Ottoman digodok dan memutuskan seorang perwira angetan Laut Venesia bernama Giacomo Coco sebagai pemimpin dari rencana operasi itu meskipun rencana itu sudah dibuat dan disepakati tapi ada satu permasalahan lagi yaitu orang-orang Genoa ingin ambil bagian dalam misi ini hingga membuat rencana ini harus ditunda beberapa hari menyebabkan sebuah kesalahan fatal mungkin telah terjadi menjadari ini Coco sendiri tahu bahwa semakin lama rencana ini ditunda maka semakin besar juga kegagalannya dengan ucapan dengan ucapan Coco Romelini yang juga ada disitu mengomentari bahwa rencana ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh hingga tak apa jika memakan waktu lagi untuk mematangkannya yang dijawab ketus oleh Coco maupun orang-orang yang ada disitu yang merasa curiga bahwa Romelini telah berkhianat kepada mereka dengan tidak memberitahukan informasi mengenai adanya armada Ottoman yang lewat di belakang dirinya namun Romelini sendiri dengan santai balik mengancam bahwa jika dia tidak ada disini maka menara pengawas miliknya itu tidak memiliki pilihan lain selain membunyikan alarm apabila kapal penyergap itu lewat karena mereka tidak diberi informasi yang membuat mereka semua terdiam dan memutuskan mengabaikan Romelini kecuali Giovanni yang mengajak bicara Romelini dengan bahasa Italia dan mengancamnya bahwa apabila Romelini berkhianat maka Giovanni bersumpah untuk membunuh Romelini dan memajang Romelini di dinding Galata yang dijawab santai Romelini bahwa untung saja dia tetap setia kemudian meninggalkan Giovanni maka pada tanggal 28 April 1453 rencana penyergapan dan pemusnahan armada Ottoman dijalankan Konstantinopel dengan menggunakan api Yunani yang akan berfungsi sebagai bom napal atau bom api atau kayak bom Molotov untuk membakar habis 76 kapal kecil Ottoman tapi sebelum berangkat kemandan unit penyergapan itu Giacomo Koko melakukan perpisahan dengan Giovanni dengan menitipkan surat untuk diserahkan kepada anak istrinya apabila dia tidak selamat dan mereka pun kemudian berpisah maka pada waktu fajar Koko dan pasukannya segera berangkat secara diam-diam menuju ke lokasi armada Ottoman ketika sebagian besar pasukan Ottoman seharusnya sedang melaksanakan sholat subuh menyaksikan dari atas dinding Kaisar dan Giovanni sendiri tidak bisa tidak merasa khawatir akan keberhasilan rencana ini tidak lama Koko pun segera memberitakan pasukannya untuk menyiapkan bom mereka karena merasa bahwa kini mereka sudah semakin dekat dengan lokasi sasaran mereka patah dengan itu bertepatan juga dengan sang sultan yang selesai sholat subuh tiba-tiba api di menara pengawas Galata menyala membuat Koko terkejut setengah mati memerintahkan untuk mundur karena tahu mereka telah dikhianati semua terlambat ketika meriam-meriam tersembunyi dibuka dan panah api ditembakkan membuat pembantaian satu sisi terjadi dari jauh melihat keadaan itu tentu membuat Kaisar dan Giovanni tidak bisa berkata-kata karena keterkejutannya tapi di sisi lain dimana sultan memandang penyergapan tersebut lalu sultan mengatakan bahwa Romelini telah memilih pihak yang benar dan sejarah akan menghargai kesetiaan Romelini kali ini kita akan dibawa ke Adrianopel sembilan tahun sebelumnya dimana Mara Brankovic terlihat terburu-buru menghampiri kamar sang pangeran ini adalah kumar sultan Amara yang tak lama sang pangeran itu sendiri menghapus air matanya karena kedatangan Mara yang kemudian menghibur Mehmet yang sedang berduka karena kepergian ibu kandungnya sempat teringat akan kejadian dia dipisahkan dengan ibu kandung yang wajahnya sudah tidak diingat Mehmet lagi karena dia dipisahkan waktu masih sangat kecil Mehmet muda berusaha tegar dan bangkit dengan langkah pertama yaitu membuang boneka kayu pemberian ibunya seraya berkata bahwa terus bersedih dan mengenang masa lalu tidaklah berarti bagi dirinya melihat itu Mara pun mengajak Mehmet untuk melihat keluar jendela dimana di luar kini sedang terjadi gerhana bulan darah dan memberitahu sebuah kepercayaan orang-orang dahulu bahwa bulan darah itu merupakan pertanda untuk perubahan besar dimana Mehmet harus mengingat ini yang Mara percaya bahwa kelak akan terjadi lagi ketika Mehmet membutuhkannya dan ketika semua harapan telah hilang kembali ke masa kini melihat berlempur nama di atas langit Mehmet sejenak teringat kembali peristiwa tadi yang kemudian dirinya melihat kembali ke arah pembantaian satu sisi armada Venesia dan Genova oleh pasukannya Lomelini menjawab bahwa dia percaya firman Tuhan yang kemudian diceritakan Mehmet tentang kisah leluhurnya yang bernama Osman yang pernah mendapatkan penglihatan melalui mimpi tentang sebuah pohon besar yang dari akarnya muncul empat pegunungan dan empat sungai yang di sekitar sungai itu bermunculan kota berkelipan yang dari dedaunan pohon itu berubah menjadi pedang-pedang tajam dan berkilauan yang kemudian semuanya tertiup angin mengarah ke sebuah kota yaitu Konstantinopel seperti halnya sekarang semua pedang mengarah ke Konstantinopel dimana kaisar akan merasakan kedalaman sayatannya pada pagi harinya para prajurit otoman pun turun ke pantai menusuki anak buah kokoh yang terkonfirmasi gugur memastikan tidak ada yang berpura-pura mati yang di Konstantinopel sendiri selain mereka harus menerima kenyataan atas tewasnya 200 orang pelaut mereka kini mereka juga harus berjibaku untuk mengevakuasi puluhan mayat maupun sedikit korban yang selamat tapi dengan luka bakar serius membuat kengerian sendiri bagi warga yang melihat para korban itu tapi berbeda dengan orang-orang yang tengah sibuk evakuasi di luar di ruang makan istana kaisar nampaklah bahwa Notaris dan Gustiniani saling menyalahkan satu sama lain mengenai pengkhianatan Lomelini yang kemudian dihentikan oleh kaisar dengan mengatakan agar mereka berhenti berdebat seperti anak-anak dan berjuang bersama atau sekalian saja mereka menyerah kepada Ottoman bila mana mereka meneruskan omong kosong mereka itu selain itu kaisar juga menenangkan Notaris dengan mengatakan bahwa tembok-tembok dan bantuan akan tiba seperti yang sudah-sudah dan menyuruh Gustiniani menyiagakan mata-mata mereka untuk mencari informasi keberadaan rumor bantuan dari Paus dan meminta waktu untuk sendiri ditinggal sendiri kaisar mencoba menenangkan pikirannya yang tengah pusing tujuh keliling kaisar sendiri menyadari tekanan kenyataan bahwa dia kini hanyalah memberintah suatu sisa-sisa kekaisaran dan mungkin saja bisa jadi kaisar terakhir tapi karena dia sadar akan tugasnya sebagai kaisar adalah untuk melindungi kekaisarannya dia berdiri dan mengampiri sebuah patung yang merupakan pendiri dari kekaisaran Konstantinopel yaitu Konstantinus yang ibunya bernama Helena dimana ada sebuah ramalan bahwa kota itu kelak akan hilang di tengah kaisar yang punya nama dan nama ibu yang sama dimana sayangnya Konstantinus XI memenuhi ramalan itu disini Bang Ceplok tidak habis thinking bila mana memang ada ramalan seperti itu kenapa ayah Konstantinus tidak mencari istri yang namanya bukan Helena saja kenapa harus Helena kan bisa Maimunah atau apalah atau bila mana memang terpaksa dan sudah terlanjur cinta kenapa anaknya tidak dirubah saja namanya jadi Bambang gitu mungkin semacam gabut atau ngetes gitu kali ya apakah ramalan itu jadi kenyataan atau enggak sudahlah mari kita lanjutkan merenung di depan patung itu Konstantinus pun mengatakan bahwa dia tidak akan kalah dengan ramalan itu dan kehilangan kota Tuhan kemudian berlalu pergi yang sementara itu di tempat lain nampaklah Gustiniani benar-benar mendepati sumpahnya untuk membunuh Lomelini dan memajang tubuhnya di dinding Galata dengan menempelkan tulisan bertulisan pengkhianat dan memasuki bulan Mei atau dua bulan pasca dimulai pengepungan pengepungan itu kini memberikan sebuah kondisi yang sama kepada kedua kubu yaitu keputus asaan baik untuk tubuh Ottoman sebagai penyerang ataupun pihak Konstantinopel sebagai pihak pertahan membuat mereka tidak hanya lelah secara tubuh tapi juga mental hal itu nampaknya juga dialami oleh pihak Ottoman dimana meskipun mereka sempat mendapatkan kemenangan atas gagalnya penyergapan armada gabungan Konstantin tapi hanya itu saja kemenangan mereka dimana pertempuran-pertempuran selanjutnya sama saja mereka selalu mengalami kekalahan dimana sebanyak apapun tembok itu dibombardir Ottoman meskipun rusak tapi tembok itu masih berdiri membuat kebanyakan pasukan bertanya-tanya bisakah mereka benar-benar meruntuhkan tembok itu membuat moral mereka turun kembali disertai rasa kelelahan maka kedua kubu mempunyai cara mereka sendiri untuk meredakan keputus asaan yang terjadi seperti pihak Ottoman dengan cara beribadah dan mengaji dan pihak Konstantinopel yang mengarak artefak suci mereka Kristus Patokrator dan gambar Bunda Maria berkeliling tembok seperti pertempuran yang sudah terjadi sebelumnya tak terkecuali peperangan dengan Ottoman pimpinan Sultan Murad yang mereka percayai dengan melakukan itu mereka akan diselamatkan menunjukkan masing-masing pihak jelas percaya Tuhan memihak kepada mereka dalam suatu cara yang berbeda dan karena pertempuran sudah berlangsung selama itu itu membuat kegilaan yang menyelimuti kedua pasukan dimana kini pertempuran sudah menjadi semakin berdarah brutal ganas juga dengan teknik yang semakin intens dan pada minggu ke-6 pengepungan di tenda Sultan Sang Sultan memberikan pandangannya kepada Zakanos Pasha bahwa kehadiran Gustiniani itu memang merepotkan dan dia harus ditangani secepatnya yang ditanggapi Zakanos Pasha bahwa dia setuju dan secara personal sangat ingin menangani Gustiniani sendiri namun kemudian ditolak Sultan yang mengatakan bahwa itu tidak perlu dan tersenyum dimana pagi harinya dengan berani Mehmet menyamar sebagai Zakanos Pasha dan berangkat menuju dinding Konstantinopel sembari membawa bendera putih dimana dia berteriak mengatas nampakan Zakanos Pasha memanggil Gustiniani untuk berbicara yang dilihat Halil Pasha tanpa tahu bahwa itu sebenarnya sultannya sendiri datang menemui Zakanos Kawe itu Gustiniani rupa-rupanya mengenali orang dihadapannya itu sebagai Sultan Ottoman Mehmet itu sendiri dia menaruh hormat atas keberanian Mehmet untuk berani datang ke sini dimana dia berada di jangkauan panah dan bisa dibunuh kapan saja mengawali pembicaraan Mehmet menyatakan rasa respeknya kepada Gustiniani dan kawan-kawan penjahatnya yang sebagai musuh mereka dapat membuat Sultan kehilangan banyak orangnya dan ditanggapi Gustiniani bahwa dia merasa tersanjung atas itu yang dipotong Sultan bahwa Sultan akan memberikan tawaran logika bukan sanjungan karena jika memang sanjungan yang dicari Gustiniani maka Sultan menyuruh Gustiniani untuk kembali ketuanya yang tengah merintih kesakitan tapi jika Gustiniani memang adalah seorang tentara bayaran maka Sultan menawarkan daripada menanti pulau Lemos yang tidak pasti Sultan akan memberikan Gustiniani dan anak buahnya tanah dan kekayaan dimana terkhusus Gustiniani sendiri akan diberi ke pulauan Aegea dengan tambahan jaminan keamanan militer Ottoman serta pembebasan pajak bisnis apapun yang tentu bukan tawaran yang main-main yang membuat Gustiniani termenung memikirkan hal itu yang dari kejauhan nampak lagi jika Kaisar Notaras dan Sperantes yang tengah mengamati pembicaraan mereka menjadi gelisah dimana Notaras kembali meragukan kesetiaan Gustiniani dan meminta untuk memanah mereka berdua saja yang hanya didiamkan oleh Sang Kaisar maju selangkah Gustiniani bertanya kepada Sultan apa kiranya yang dapat menghentikan dirinya untuk memenggal Sultan sekarang dan mengakhiri perang ini yang dijawab Sultan dengan tersenyum seraya berkata Prajurit aku menunggu jawabanmu sebelum Senja kemudian berlalu pergi kembali ke Konstantinopel Gustiniani diejek Notaras yang mengibaratkan Gustiniani sebagai pelacur karena bukannya membunuh Zakanos Pashakawe dia malah mau datang ke panggilan pihak Ottoman Gustiniani sendiri dibelas Perantes yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gustiniani itu sudah benar karena Zakanos tadi membawa bendera putih tidak bersenjata dan berniat berbicara berbohong Gustiniani mengatakan bahwa Zakanos Pasha tadi hanyalah menyarankan Gustiniani dan anak buahnya pergi dari pertempuran ini dengan imbalan nyawanya akan diampuni tanpa menyinggung hadiah apapun dari Sultan maupun identitas Sultan yang sebenarnya beralih dari hal itu kini kita akan menyinggung tentang kondisi Konstantinopel saat ini yang karena dengan adanya kapal-kapal Ottoman ditanduk emas dan pasukan pengepungan di barat menyebabkan pasukan Romawi kini harus membagi pasukan mereka yang hanya memiliki 7.000 pasukan pada dua front berbeda dan karena kota ini masih terguncang karena peristiwa kekalahan berdarah mereka kemarin setelah saling menyalahkan satu sama lain mereka pun memutuskan untuk menggantung para tawanan Ottoman di atas dinding sebagai balasan atas kugurnya 200 palat mereka juga sebagai serangan mental terhadap pasukan Ottoman di arak menuju atas dinding tempat mereka akan dieksekusi para tawanan Ottoman itu dilempari berbagai macam hal oleh para penduduk Konstantinopel yang tentu menganggap mereka adalah musuh yang menyebabkan penderitaan bagi mereka dengan hujan altileri dan tekanan mental yang terus menerus mereka rasakan akibat perang yang mereka derita Ana sendiri mengampiri salah satu prajurit yang terjatuh karena luka berat yang dideritanya dan meminta penjaga untuk membiarkan dirinya bisa merawat prajurit Ottoman ini lalu Ana membawa prajurit itu ke tempat rahasianya yang sekilanya aman Ana berusaha menghentikan pendarahan di prajurit itu dimana prajurit itu pun mengatakan seharusnya Ana membiarkan dirinya mati yang dijawab Ana bahwa sudah ada terlalu banyak kematian sekarang ini dan Ana percaya bahwa masih ada kebaikan di dunia ini di tempat berbeda nampaklah Gustiniani didetangi terma di sebuah kamar dimana Gustiniani mengatakan bahwa dia setuju untuk membawa terma keluar dari kota ini ke Italia dimana pada sore harinya Gustiniani yang sedang berada di atas dinding nampak memandang ke arah pasukan Ottoman dengan wajah bimbang memikirkan jawaban untuk sang Sultan yang tak lama pembawa pesan membawakan surat jawaban Gustiniani yang berisi penolakan Gustiniani dengan bahasa yang halus dan penuh rasa hormat walau diakhiri dengan kalimat bahwa dia akan merasa terhormat apabila Sultan bersedia mengunjungi dirinya di Pulau Lemos ketika pertempuran selesai begitu yakin akan kemenangan dirinya dan membuat Sultan menampakkan wajah tidak senang beralih ke tempat berbeda di Serbia nampak bahwa Mara yang tengah pusing sehabis memacak kabar dari Konstantinopel mengenai kondisi anaknya yang masih stuck dan belum berhasil juga menaklukkan Konstantinopel didatangi oleh saudarinya yang membawakan sebuah rumus astronomi dimana para astronom mereka mengatakan bahwa sebentar lagi bintang-bintang akan sejajar dan akan terjadi bulan berdarah yang membuat Mara terkejut dan ingin menyatakan berita itu sendiri kepada anak tiri kesayangannya beralih ke sisi lain lagi kita kembali ke Konstantinopel dimana mereka sekarang sedang pusing karena kini mereka sudah benar-benar kehabisan uang mereka membuat para tentara bayaran mengancam pergi apabila mereka tidak segera dibayar tidak terkecuali anak buah Gustiniani sendiri yang kemudian dikomentari sinis oleh Notaras dengan menyebut mereka sebagai lintah darat yang hanya ingin mengisap darah mereka bahkan ketika mereka tengah sekarat seperti ini dimana tidak seharusnya mereka menyebut diri mereka Kristen karena hal itu yang langsung dikomentari Gustiniani yakni tidak terima dengan mengancam untuk Notaras harus lebih berhati-hati menjaga omongannya karena dirinya sekarang sedang berhadapan dengan senjata yang berbahaya yang terletak di gerbang antara mereka dan Otoman ikut berbicara Sprantes pun menanyakan apakah tidak bisa untuk Notaras yang kaya raya meminjamkan tabungannya ke Kaisaran yang dijawab bahwa dia telah memberikan segalanya untuk Kekaisaran yang dimana kini hanya tersisa nyawanya saja yang bahkan dia rela berikan untuk Kekaisaran membuat Kaisar Konstantin berpikir keras atas hutang sebesar gunung yang diderita ke Kaisarannya yang kemudian berkata untuk membiarkan Tuhan yang akan menyediakan semua yang dibutuhkan mereka Sang Kaisar itu segera memerintahkan untuk mengambil barang-barang yang berharga dan artefak religius untuk dilegur yang kemudian akan dicetak menjadi koin guna membayar tentara bayaran mereka karena perbendaharaan mereka benar-benar telah kosong saat ini tapi seolah memberikan kabar gembira untuk Kaisar dan kabar buruk untuk Sultan di tempat lain pada pertengahan Mei mata-mata Turki menangkap pemandangan dari beberapa kapal Venesia yang sudah berangkat ke arah Konstantinopel hendak memberikan bantuan untuk mereka yang sontak saja membuat Sultan mengumpulkan para wazirnya dan dengan wajah tidak senang mengatakan bahwa bahkan setelah dirinya berulang kali berhasil membuat situasi yang menguntungkan bagi mereka tapi apa balasan mereka tidak ada seperti Halil Pasha yang tidak bisa menempati janjinya untuk menaklukan Konstantinopel sebagai komandan yang parahnya malah menjawab bahwa apel merah akan jatuh di saat yang tepat hingga butuh kesabaran yang justru memantik kemarahan Mehmet dan menghardik Halil Pasha dengan mengatakan apakah dia buta sehingga tidak melihat bahwa mereka kini telah kehabisan waktu oleh kabar keberangkatan armada Venesia yang tinggal beberapa hari lagi Sultan pun menanyakan apakah mereka memiliki saran untuk menghadapi armada bantuan itu yang hanya dijawab mereka dengan sikap diam yang kembali memantik kekesalahan Sultan yang mempertanyakan bagaimana bisa mereka menyandang gelar sebagai pemikir-pemikir Ottoman jika mereka bahkan tidak bisa menawarkan ide apapun kepadanya dan menyuruh mereka semua pergi yang tidak seperti mereka Halil tidak pergi dan ditanyai ada urusan apa tanpa ingin Halil bertele-tele yang mana dijawab Halil bahwa karena inilah dia menentang pengepungan karena jika mereka gagal itu akan berharga begitu mahal lebih-lebih dengan semangat juang para penjaga di dinding yang rela mati bahkan sebelum menyerah yang dipotong Sultan bahwa apakah Halil Pasya sudah lupa jika jumlah pasukannya itu 10 kali lipat dari musuhnya dimana jika penghubungan ini gagal maka Sultan akan meminta pertanggung jawaban Halil Pasya sebagai kemandan pasukan mereka dimana Halil Pasya masih mencoba meyakinkan Sultan menawarkan untuk dirinya menyusun syarat-syarat perjanjian gencatan senjata walau akhirnya disuruh pergi sang Sultan di Konstantinopel sendiri dengan sampainya kabar kedatangan armada venesia yang diperkirakan maksimal 6 hari lagi membuat mereka dapat bernafas lega dan merasa senang sesaat dimana Sang Kaisar meminta Prantes dan Notaras untuk mendukung penuh apapun yang dibutuhkan Gustiniani untuk menahan Ottoman selama 6 hari itu menjauh dari situ nampaklah ada sebuah rombongan bergerak membelah kegelapan hutan dimana Sultan sendiri tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan darurat yang membuatnya tergesa-gesa pergi dan menemui rombongan tadi yang ternyata adalah rombongan ibu tirinya Mara Brankovic yang memberitahu bahwa sebentar lagi bintang-bintang akan sejajar ditandai dengan kemunculan bulan berdarah malam ini yang Mara percaya akan membawa pertanda baik bagi Mehmet dan nasib buruk untuk Konstantinopel di tempat Ana terlihat Ana menangisi prajurit Ottoman yang tidak berhasil diselamatkan dan mengembuskan nafas terakhirnya Mara menyuruh Mehmet agar tidak bimbang ataupun ragu serta mengatakan bahwa dirinya akan menemui kembali Mehmet di Konstantinopel saat tahta memberikan motivasi dan semangat untuk bangkit kembali di dalam diri Mehmet dengan peristiwa gerhana bulan berdarah di atas langit itu membuat kehebohan dan dampak bagi kedua kubu dimana Konstantinopel sendiri kepanikan dan ketakutan terjadi karena paradigma berkembang di barat tentang bulan darah itu merupakan sebuah tanda buruk akan terjadi yang diperparah oleh sebuah ramalan lagi yang meramalkan bahwa Konstantinopel akan berakhir setelah adanya gerhana bulan sementara di pihak Ottoman sendiri Sultan yang baru kembali didatangi oleh pasukannya yang juga melihat peristiwa alam itu dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan tentang hal ini dimana Halil Pasha segera menghampiri Sultan dan masih keras kepala untuk meyakinkan Sultan dengan menyodorkan syarat gencatan senjata yang dia susun jengah oleh sikap Halil Pasha yang masih terus-terusan keras kepala dan seolah tidak mendukung Sultan di hadapan pasukannya Mehmet menghardik Halil Pasha menyuruhnya membuka mata akan peristiwa ini dan memberikan orasi ke pasukannya bahwa ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk bangkit dan percaya dengan perkataan Nabi karena Allah yang menyertai mereka untuk menaklukkan kota ini dimana itu membangkinkan semangat semua orang di titik tertinggi yang bahkan dapat terdengar menggetarkan bumi Konstantinopel dan membuat moral mereka turun dan selang beberapa hari setelah peristiwa itu di tenda Sultan terlihat Halil Pasha masih mencoba mendesak Sultan untuk memikirkan kembali genjatan senjata karena beranggapan bahwa jika mereka gagal itu akan dibayar dengan harga yang sangat tinggi yang tentu membuat Sultan marah karena kesal oleh desakan terus-menerus yang dilakukan Halil Pasha yang seolah tidak serius mendukung upaya Sang Sultan dimana perdebatan mereka terhenti ketika seseorang memanggil Sang Sultan dari luar tendanya terlihat sudah banyak orang sudah berkumpul melihat sebuah pemandangan tidak biasa dengan adanya cahaya di atas gereja Hagia Sofia yang membuat kepanikan kembali pecah di dalam kota Konstantinopel yang juga melihat peristiwa tidak biasa itu dimana mereka berpikir bahwa Bunda Maria telah meninggalkan mereka yang di Otoman sendiri Mehmet justru memanfaatkan peristiwa itu untuk menaikkan moral semua orang menjadi semakin tinggi sesuai bagian akhir di episode kelima kedua belah pihak dikejutkan oleh sebuah pertanda buruk di atas gereja Hagia Sofia beberapa jam sebelum serangan terakhir diluncurkan dan mengomentari peristiwa itu Notaras mengatakan kenapa Tuhan meninggalkan dan membuang mereka kepada Otoman yang ditanggapi oleh Gustiniani dan Spratis bahwa ini belum berakhir karena kota ini masih ada dan mereka masih percaya bahwa armada bantuan Venesia itu akan segera datang walau tentu apabila bantuan itu belum juga sampai pada esok hari itu akan percuma tapi Kaisar pun diyakinkan oleh Gustiniani dan Spratis bahwa mereka yakin tembok kota mereka itu akan tetap bertahan seperti yang sudah-sudah karena setiap kali pasukan Otoman menyerang justru mereka lah yang mendapatkan kerugian besar Notaras pun menawarkan itikat baik kepada Kaisar dengan menawarkan evakuasi terhadap dirinya dan seisi istana melalui teman baiknya di Galata meminta Kaisar agar tidak malu untuk kabur daripada dirinya harus bunuh diri atau dibunuh Otoman tapi segera dihardik oleh Gustiniani yang marah karena menganggap Notaras adalah pengecut dan hendak memenggalnya namun dihentikan Spratis menanggapi tawaran itu Kaisar pun menolak mengangkat pedangnya dan mengajak orang-orang untuk bertempur dengan dirinya sampai titik darah penghabisan kembali ke ruang rapat strategi Gustiniani membeberkan prediksinya tentang serangan total Otoman yang akan dilakukan di bagian gerbang Set Romanus dimana itu adalah wilayah dinding terlemah sekarang yang dindingnya sudah porak-poranda dan hampir dihancurkan oleh meriam-meriam perkasa Otoman selain juga karena tanda-tanda dari pihak Otoman yang mulai mengumpulkan unit-unit di depan gerbang itu sudah terlihat maka untuk menghadapi itu Gustiniani pun memerintahkan untuk memusatkan pasukan mereka yang sudah cukup umur di sana meninggalkan orang-orang tua serta para rohaniawan untuk mempertahankan tembok laut yang kemungkinan rendah akan diserang serta meminta agar Notaras memindahkan meriam-meriam meliknya ke atas dinding Set Romanus namun malah ditolak Notaras yang berdalih dia membutuhkan meriam-meriam itu untuk mempertahankan wilayah dinding laut yang dijaganya Hal itu membuat Gustiniani naik pitam dan mendodongkan pisau ke leher Notaras seraya berkata Mereka kembali dihentikan Kaisar yang mengatakan bahwa Gustiniani akan mendapatkan meriam yang dipintanya itu tiba-tiba penjaga masuk memberitahukan bahwa Kapten Tomaso yang diberi tugas menerobos blokade Ottoman demi mencari keberadaan armada bantuan Venesia kembali yang memberitahukan bahwa meskipun mereka telah mencari selama beberapa hari ini mereka belum juga menemukan bala bantuan itu yang berarti paling tidak armada itu akan sampai seminggu lagi dan mereka kini harus berjuang sendiri lagi berjalan dan menaruh lilin di patung Konstantin Agung sang pendiri Konstantinopel Kaisar mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan negara dan rakyatnya hancur dimana jika memang semua ini harus berakhir disini maka dia merasa sepadan mati untuk mereka dan mati bersama mereka dimana saat dia pergi tiba-tiba api lilin mati tertiup angin seolah pertanda seperti halnya nasib yang akan menimpa Romawi miliknya besoknya tanggal 29 Mei tahun 1453 sebelum Fajar menyingsing sang sultan keluar dari tendanya menemui pasukannya yang nampak tengah bersemangat tinggi yang tak lama sang sultan mencaput pedangnya diiringi dengan takbir yang menggelegar ke langit dari dirinya juga pasukannya maka perintah untuk meningkatkan dan memfokuskan tembakan meliam ke tembok yang sudah lemah dijalankan dimana sebagian peluru dan pecahan tembok nyasar ke dalam kota membuat kepanikan pecah di Konstantinopel Gustiniani memberintahkan terma untuk pergi dengan kapal yang telah ia siapkan di Dalur Maga guna menjamin keselamatannya yang Gustiniani kemudian memberikan sepatah dua patah kata kepada anak buahnya dengan sempat bercanda dengan mengatakan sudah sepantasnya untuk upah mereka naik mencairkan ketegangan mereka kemudian mengajak anak buahnya itu pergi menemui dan mengirim pasukan Ottoman ke kematian mereka mengambil posisi di antara tembok dalam dan tembok luar gerbang Set Romanus yang akan segera menjadi ladang pembantayan hanya ada satu jalan keluar bagi pasukan Gustiniani yaitu kemenangan atau kematian kembali ke sisi Ottoman berorasi sebelum serangan dimulai Sultan membicarakan bagaimana dulu ayahnya ayah-ayah mereka dan 22 pasukan lainnya sudah pernah mencoba menaklukkan kota ini dan gagal ini adalah saat bagi mereka harus membalas dendam atas kekalahan para pendahulu-pendahulu mereka itu pagi ini mereka akan mewujudkan perkataan Nabi dan takdir mereka menggunakan tangan dan pikiran mereka sendiri guna membentuk zaman baru diakhiri dengan seruan takbir sementara di balik tembok sendiri tak mau kalah oleh suara dari luar Kaisar juga memberikan orasi penyemangat kepada pasukannya dengan membahas sejarah para pendiri Konstantinopel ini dan sejarah panjang mereka telah menjadi pelindung kota ini dalam menjauhkan muslim di Eropa selama seribu tahun sama seperti malam ini dan jikalau memang yang terburuk akan terjadi hari ini dimana kekaisaran Romawi akan jatuh maka mereka tidak boleh membiarkan hal itu terjadi dengan mudah mengajak semua orang berperang puputan sampai titik darah penghabisan bersama dirinya membuat pasukan bersorak menggila menaikkan moral pasukannya ke titik tertinggi lagi di tengah tekanan kesulitan yang menimpa mereka maka genderang perang dari Ottoman dan bunyi lonceng dari Konstantinopel saling bersahutan memunculkan keberadaan Sultan di pasukannya dan kaisar juga seperti protes yang mengamati dari atas dinding mengawali penyerangan Sultan memerintahkan untuk mengirimkan pasukan Basi Bazouk sebagai gelombang pertama dari pasukannya yaitu sebuah pasukan yang berarti kepala gila karena sesuai dengan namanya mereka adalah unit sukarelawan Ottoman paling barbar dan tidak takut mati saat menerjang musuhnya selayaknya kamikaze namun dari versi Ottoman dimana mereka dengan mudah menjadi sasaran bombardir artileri dan panah pihak Konstantinopel karena mereka sendiri tidak memakai perisai inilah tujuan adanya pasukan ini yaitu menguras amunisi musuh sebagai sasaran hidup tapi bukan berarti mereka asal barbar sebenarnya mereka juga cukup terampil dan tangguh membuat gelombang pertama itu dapat berlangsung selama berjam-jam yang cukup menguras amunisi serta membuat pasukan Konstantinopel kelelahan namun belum dapat beristirahat pihak Konstantinopel diharuskan kembali bertarung dimana kali ini Sultan segera meluncurkan gelembang kedua yang terdiri dari pasukan reguler yang lebih disiplin dan terlatih daripada basi basau yang barbar dimana untuk menghadapi pasukan ini pihak Konstantin merubah meriam-meriam kecil mereka menjadi senapan darurat dan terbukti efektif menyebabkan banyak korban jiwa di gelembang kedua itu pasukan Ottoman sendiri terus berusaha menekan pasukan garis depan Konstantin menyebabkan Gustiniani dan anak buahnya harus turun langsung bertarung di luar tembok di sekitar parit setelah 4 jam pertempuran berlangsung kondisi kini berbalik menguntungkan pihak bertahan melihat keadaan ini berbicara di belakang Sultan Halil Pasha meminta Sultan untuk mundur yang tentu segera ditolak oleh Sultan dimana Halil bersikeras dengan mengingatkan bahwa sudah ada tanda-tanda bahwa mereka kini sudah mulai kalah dan keadaan berbalik menguntungkan Konstantin yang sebenarnya juga disadari oleh Sultan kini yang tersisa hanyalah pasukan Yanisari sebagai gelombang terakhir yang juga pasukan terakhir dimana Sultan tetap tidak mau mendengarkan permintaan Halil Pasha karena dia sangat yakin bisa merebut kota ini pagi ini dan menyuruh Halil Pasha untuk tidak menghalanginya berorasi kepada pasukan Yanisari sebagai satu-satunya harapan yang tersisa Sultan mengatakan tentang bagaimana kehebatan Yanisari yang sejak 100 tahun ini para Yanisari telah menjadi tameng di antara Sultan dan kekacauan yang mana pagi ini Sultan menyuruh mereka bukannya menjadi pelindung melainkan menjadi kekacauan itu sendiri untuk mengobrak abrik pasukan Konstantinopel membakar semangat mereka yang mana Sultan sendirilah yang dengan berani memimpin penjelangan mereka di barisan terdepan tiba-tiba sebuah panah melayang ke arah Sultan dan membuatnya terjatuh dari kudanya dengan keras membuat Sultan sekilas melihat bayangan ingatan masa lalunya melihat bahwa Sultan terjatuh dari kudanya tanpa berlama-lama Gustiniani pun ingin memanfaatkan situasi ini dengan menyuruh anak buahnya segera membunuh Sultan yang sedang tidak berdaya dimana dengan tertatih sang Sultan berusaha mengambil pedangnya bangkit Sultan justru menghabisi para penyerang yang silih berganti mencoba mendekatinya bak singa yang terluka dimana tak lama Baltolu dan Zanganospasha datang berusaha menolong Sultan dan tak kalah dengan Gustiniani mereka bertiga pun menghabisi para prajorit Konstantinopel dengan ganas membuat momentum kini berpaling kembali berpihak kepada mereka lagi kini pasukan Yanisari terus-menerus mendesak pasukan Konstantinopel yang sudah kelelahan dan kehabisan amunisi akibat dua gelombang sebelumnya membuat Gustiniani tidak memiliki pilihan lain selain memerintahkan pasukannya untuk mundur dimana kepanikan secara cepat tersebar di dalam Konstantinopel yang warganya mendapat kabar terdesaknya pasukan mereka melihat terdesaknya pasukan yang ada di depan pintu gerbang Gustiniani memerintahkan gerbang itu untuk ditutup meninggalkan pasukan mereka yang masih di luar yang telat karena pasukan Yanisari dan Baltolu Sulaiman berhasil merangsek masuk dimana di saat krusial itu Gustiniani yang berada di tempat tertinggi dan tanpa perlindungan justru terkena panah yang membuat dia terjatuh dengan pelindung dadanya yang penyok melepaskan pelindung dada dan bangkit Gustiniani justru dipanah oleh para jurid Ottoman dengan cukup fatal membuatnya mengerang kesakitan dan berusaha mematahkan panah itu yang mana kemudian dia dihampiri anak buahnya untuk membantunya mundur dari medan perang datang menemui Gustiniani yang mundur Kaisar memohon untuk Gustiniani tidak pergi dan tetap berperang disini yang mana dibalas Gustiniani dengan memegang dada Kaisar dengan tangan berlumuran darah seraya berkata bahwa sekarang sudah tidak ada harapan lagi dan Kaisar harus menyelamatkan dirinya sendiri kemudian berlalu pergi yang sontak saja dengan kepergian Gustiniani yakni selaku pimpinan mereka membuat moral pasukan penjaga runtuh dalam menghadapi ribuan pasukan Ottoman yang merangsak masuk melalui celah-celah yang terbuka yang tidak dapat mereka hentikan karena rantai komando terputus dan tidak perlu waktu lama hingga bendera di atas Konstantinopel dapat diturunkan diganti dengan bendera Ottoman yang dilihat Sang Kaisar yang menyadari jika kekaisarannya telah berakhir dan menyuruh Sprantes untuk melarikan diri selagi sempat Sprantes menyanggah bahwa ada sebuah kapal di dermaga yang siap untuk membawa mereka berdua melarikan diri tapi ditolak Kaisar yang mengatakan bahwa dia akan segera menemui Tuhan untuk memenuhi tugasnya berperang hingga titik darah penghabisan membuat Sprantes ingin tetap bersama Kaisar namun kembali ditolak Kaisar Kaisar memerintahkan Sprantes untuk selamat dan menceritakan kisah keberanian mereka kepada dunia bahwa orang Romami bertempur dengan berani bahkan sampai titik darah penghabisan malam ini di akhiri salam perpisahan segera informasi Jos Sprantes inilah merupakan sejarawan sekaligus saksi hidup yang menuliskan catatan sejarah penaklukan Konstantinopel karena itulah disini banyakan sudut pandang dari Konstantinopel yang kemungkinan sebagian memang diambil dari catatan Sprantes itu sendiri melanjutkan kembali Kaisar pun turun ke bawah bersama para pengawalnya dan meskipun tahu bahwa orang-orang Ottoman terus masuk dan kematiannya semakin dekat Kaisar masih bisa berkata bahwa dia lebih suka mati berdiri daripada hidup bertekuk lutut selayaknya Leonidas dari Separta kemudian menyerang pasukan Ottoman dan tidak tampak lagi di pelabuhan terlihat Gustiniani nampak naik kapal yang sama dengan Terma yang tidak menyadari keberadaan Gustiniani melihat Terma dan Konstantinopel Gustiniani mengembuskan nafas terakhirnya akibat luka berat yang dideritanya dimana bahkan sampai kejatuhan Konstantinopel itu armada Venesia justru tidak kunjung datang dan sangat telat datang ketika Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Ottoman maka pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Sang Sultan memasuki kota yang baru saja dia taklukkan di usia yang masih 21 tahun dimana kemudian dikenang oleh bangsa Ottoman dan juga dunia selamanya sebagai Fatih yang berarti penakluk juga merubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul ibu kota kesultanannya yang baru masuk ke dalam Hagia Sofia Sultan takjub akan keindahan bangunan itu yang memang Hagia Sofia sendiri merupakan bangunan terindah di seluruh Eropa pada zaman itu pergi dari situ Sultan memasuki ruangan tahta ke Kaisaran Romawi Timur dan duduk di singgah sana Kaisar yang tak lama Zaganus Pasha memberitahu bahwa mereka telah menemukan Granduk masuk menemui Sultan Notaras memberikan salam dan memperkenalkan diri sebagai Granduk dan kemanan tertinggi Akatan Bersenjata Konstantinopel dimana Notaras menawarkan diri untuk jasanya kepada Ottoman juga memberikan hadiah kemenangan berupa sekotak penuh emas dimana di hadapan Kaisarnya dulu dia bilang dia sudah kehabisan semua uangnya tersenyum dan menghampiri Notaras Sultan menutup kotak itu dan merubah ekspresi menjadi tidak senang dimana Sultan mempertanyakan kenapa Notaras malah menimbun kekayaannya sebanyak ini yang padahal ada anak-anak dan wanita yang tengah kelaparan dan membutuhkan Notaras yang panik justru blunder dengan membeberkan kerjasama dia dengan Halil Pasha untuk bisa menghentikan pertumpahan darah di kedua belah pihak membuat Sultan dan orang-orang disitu terkejut dimana Sultan kemudian menanggapi hal itu sebagai bukti pengkhianatan Halil Pasha yang bekerjasama dengan musuh dan mengatakan bahwa Notaras akan tampak lebih baik dengan tampak kepala yang berarti Notaras akan dieksekusi berlalu dengan hal itu tidak lama gantian Chandarli Halil Pasha yang dipanggil Sultan menghadapnya dimana Halil segera mengucapkan selamat atas kemenangan Sultan yang dijawab Sultan dengan terima kasih guru menanyakan apa langkah Sultan selanjutnya Sultan menjawab bahwa dia akan membangun ibu kota pemerintahan barunya disini membahas kata-kata yang sangat dia ingat ketika dia diturunkan paksa dari Chandarli Halil Pasha yang berbunyi bahwa saat waktunya sudah benar-benar tiba kamu akan menempati posisi yang merupakan hakmu dan menyingkirkan masa lalu dimana disinilah Mehmet akan melakukan itu saling berkaca-kaca Mehmet menanyakan kenapa Halil Pasha tidak pernah mempercayai dirinya yang dijawab Halil Pasha bahwa dirinya telah melakukan apapun yang dia bisa untuk membuat Mehmet dapat sukses dia dengan sukarela akan pergi ke pengasingan tapi segera dipotong oleh Mehmet bahwa bukan pengasingan melainkan Mehmet menyuruh Zaganus Pasha yang ditunjuk sebagai wazir agung yang baru untuk mengantar Halil Pasha kepada temannya Notaras yang sebagai kata-kata terakhir Sultan mengatakan bahwa dia akan selalu mengingat atas pelajaran yang diberikan Chandarli Halil Pasha kepadanya setelah itu datang sesuai perkataannya beberapa hari sebelumnya Mara Brankovic menemui anak tiri yang sudah dianggap anak kendungnya itu dan mengatakan bahwa apel merah ini sekarang telah menjadi miliknya sebagai hadiah bagi kaisaran barunya dan menanyakan apa yang akan dilakukan Mehmet selanjutnya yang dijawab Akhirnya selesai juga 6 episode dari series of Empire Ottoman So terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari episode awal sampai akhir ya guys Jangan lupa untuk subrek dan komen untuk terus membantu channel ini untuk mengupload film-film keren lainnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bang Ceplok pamit Onde Mande Rancak Banah